Si pedang tumpul jeli 17. Bab 17 memecahkan barisan. Perau berlayar selama lima hari, akhirnya mereka tiba di pasiao, berikutnya harus ditempuh dengan berjalan kaki, maka perau ditinggalkan dan mereka mulai berjalan. Pertama-tama mereka mampir dulu ke rumah Goan Jit Hong, barang yang dibawa diturunkan untuk persiapan pernikahan Pui Chiao Jin dan Ho Gwat Niu. Dipatong mereka memang tidak bentrok besar-besaran dengan Biao Weng, tapi tetap saja mengganggu ketenangan semua orang. Maka pernikahan pun diselenggarakan dengan sederhana, hanya mengundang keluarga dan teman dekat sekedar untuk meramaikan suasana, dan setelah kedua Ho Gwat Niu menjelaskan kepada teman-teman golongan hitam dan memberi tahu semua orang kelak akan mengundang mereka kembali, semua orang sudah tahu kalau mereka akan pergi ke Cheng Seng, maka mereka tidak merasa terlalu terkejut, setiap orang memperhatikan persiapan mereka pergi ke Cheng Seng. Pintu kota Cheng Seng tertutup rapat, biasanya orang lain tidak ingin melihat keramaian di dalam hanya menunggu hasil pertarungan, tiga hari setelah hari pernikahan kecuali Tio Yantu kembali ke rumahnya untuk menengok keluarganya, Seng Chung dan Pui Tian Hoa sedang beristirahat karena terluka, pengantin baru Pui Chiao Jin dan Ho Gwat Niu meski baru saja menikah tapi mereka ingin ikut ke Cheng Seng. Karena Go An Jit Hang pernah pergi ke Cheng Seng, otomatis dia yang membawa jalan, sesampainya di depan gunung Cheng Seng mereka hanya melihat hutan rimba, hutan tertutup oleh awan dan kabut, hanya ada sebuah jalan kecil untuk memasuki gunung Cheng Seng. Setelah melihat itu Chiam Giyok Beng berkata, pantas di Cheng Seng tinggal begitu banyak pesilat tangguh, tapi jarang ada yang tahu karena tempat ini cocok untuk persembunyian pesilat tangguh. Go An Jit Hang tertawa, berkata, toh aku jangan melihat dari luar suasana terasa tenang, sebenarnya di dalam berbeda dengan keadaan di luar. Dulu aku tidak sengaja lewat di sini, karena iseng aku masuk ke dalam untuk melihat-lihat, di sana ada sebuah rumah besar, karena merasa patut dicurigai aku ingin melihatnya lebih jauh, lalu aku bentrok dengan paman Lim Hood Kiam, terakhir ayahnya keluar dan memarahiku. Kata Go An Hiong, dari kata-katanya kemarin, posisi keluarga Lim di Cheng Seng tidak istimewa, maka di dalam sana pasti ada yang lebih istimewa. Go An Jit Hang mengangguk, tentu saja, tapi saat itu aku baru tiba di depan kediaman keluarga Lim dan sudah dihadang, aku tidak bisa mengunjungi tempat lain, hari ini bila kita mau masuk sepertinya juga harus melewati kediaman keluarga Lim dulu, Sekalian mencari tahu identitas bocah itu. Dia mulai naik ke gunung, baru berjalan sekitar satu li ada sebuah jurang yang menganga, tapi di depan jurang ada sebarisan rumah sangat bagus. Go An Jit Hang menunjuk, itulah kediaman keluarga Lim, rumah tiga tetua Cheng Seng mungkin berada di belakang jurang sana. Sewaktu mereka tiba di rumah besar itu, segera terdengar suara seorang lelaki setengah bayah yang menyambut mereka, sambil tertawa berkata, Go An Hiong, kita pernah bertemu 20 tahun lalu, mungkin Anda sudah tidak mengenalku. Kemarin ini aku terburu-buru, kata Go An Jit Hang. Namaku adalah Lim Chu Hoan, 20 tahun yang lalu aku yang pertama menghadangmu, melihat sungai kecil yang ada di depan rumah, aku masih merasa takut. Go An Jit Hang baru ingat, 20 tahun yang lalu dia datang kemari dan ada seorang remaja memegang pedang menghalanginya, akhirnya dia dipaksa turun ke sungai kecil itu. Go An Jit Hang tertawa, berkata, dulu rambutmu hitam dan berbaju merah, sekarang rambut sudah memutih, aku sama sekali tidak menyangka akan kembali kemari, sepertinya kakakmu sudah meninggal. Setelah Go An Heng pergi, 5 tahun kemudian, Cu Tioto Ako meninggal karena sakit, perjanjian 20 tahun lalu dengan Go An Heng mungkin tidak akan bisa ditepati, kata Lim Chu Hoan. Tidak apa-apa, aku kalah oleh pedang toakmu, aku terima kekalahan ini, sebenarnya di antara kami tidak ada permusuhan, aku membuat perjanjian supaya ada alasan kembali kemari sekalian bertamu, apalagi semenjak aku meninggalkan perguruan, aku selalu tinggal di rumah, dan aku sudah lupa tentang hal ini sampai keponakan mulim hut kiam datang ke rumahku. Dengan emosi dia bertanya, benarkah Go An Heng telah bertemu dengan keponakanku? Bagaimana keadaannya sekarang? Apa ilmu pedangnya lebih tinggi dari ayahnya? Go An Jit Hang merasa aneh mendengar nada pertanyaan Lim Chu Hoan. Lim Chu Hoan menarik nafas lagi dan berkata, bocah itu adalah pemuda berbakat dari generasi muda, 4 tahun yang lalu karena marah dia meninggalkan rumah, menurut cerita. Orang-orang dia tidak mentaati peraturan di luar, maka Cheng Seng tidak suka dan bersiap-siap menyuruh orang menangkapnya. Keponakanmu memang melakukan hal yang tidak benar, tapi bukan berbuat kejahatan, dia hanya terus bertentangan dengan perusahaan perjalanan Su Hai, tapi begitu Su Hai mendapat kesulitan, diam-diam dia malah membantu kami. Ada apa Cheng Seng mencarinya? Tanya Go An Jit Hang. Bagaimana dengan kemampuan ilmu pedangnya? Tanya Lim Chu Hoan. Sangat tinggi, Liu Ji Suye dan Chiu Pek Ko yang keluar dari Cheng Seng, kemampuannya masih berada di bawahnya, jelas Go An Jit Hang. Sikap Lim Chu Hoan terlihat lega, bagus sekali. Cu Tio Toa Ko hanya mempunyai seorang anak, sebelum meninggal dia menitipkan bocah itu kepada kami, jika orang biasa ingin mencari masalah dengannya, kami bisa membelahnya, tapi kalau tiga tetua Cheng Seng yang mencari masalah dengannya, kami benar-benar tidak bisa apa-apa, Maka kami berharap dia bisa menguasai ilmu pedang yang tinggi, asal bisa menjaga diri saja sudah cukup. Mengapa dia membuat tiga tetua Cheng Seng marah? Tanya Go An Jit Hang. Apakah kalian mengerti dengan keadaan Cheng Seng? Tanya Lim Chu Hoan. Beberapa hari yang lali, kami baru mendengar dari keponakanmu, jadi kami baru tahu sedikit-sedikit. Cheng Seng sangat mementingkan ilmu pedang, sedang ilmu pedang yang paling kuat di sini dimiliki keluarga Chiu, Liu, dan Bun. Selama puluhan tahun ini tidak ada orang yang sanggup melebihi mereka, maka tiga keluarga ini selalu menjadi tetua, tapi tiga keluarga sampai generasi sekarang jumlah jiwa mereka sangat sedikit. Bun Tachai tidak mempunyai anak, Liu Tasu hanya mempunyai seorang anak perempuan, sedangkan Chiu Giok Hu hanya mempunyai putra tunggal yaitu Chiu Pek Ho. Sepertinya semua kekuasaan akan jatuh ke tangan keluarga Chiu. Bun Tachai tidak mempunyai keturunan jadi dia tidak peduli, Liu Tasu tidak suka. Maka dia memilih Lim Hud Kiam menjadi menantunya, tapi syaratnya Hud Kiam harus masuk ke keluarga Liu untuk meneruskan usaha keluarga Liu, Liu Hui Hui dan Lim Hud Kiam tumbuh besar bersama-sama. Mereka juga sangat akrab, semua menganggap di antara mereka tidak ada masalah, tapi sifat Lim Hud Kiam yang keras membuat dia menolak perjodohan ini, dia mengatakan dia pun anak tunggal tidak mungkin meneruskan generasi orang lain dan meninggalkan generasi keluarganya, sehingga keluarga Lim tidak mempunyai keturunan lagi. Kata-kata Lim Hud Kiam masuk akal keregoan Jit Hong, tapi Liu Tasu tidak berpikir seperti itu, sebab ilmu silat. Lim Hud Kiam diajarkan oleh Liu Tasu jadi dia menganggap. Lim Hud Kiam tidak tahu diri, tapi karena putrinya terus memaksa, dia lalu mengumumkan Hui Hui akan menikah dan boleh dibawa oleh keluarga Lim, Tapi syaratnya, Lim Hud Kiam harus bisa mengalahkan dia, sedang Chiu Giokou juga bermaksud mengambil Liu Hui Hui jadi menantunya, dia ingin menggabungkan ilmu pedang dari dua keluarga, maka Chiu Pek Ko selalu menghina Lim Hud Kiam, sering mengajak Lim Hud Kiam bertarung dan Lim Hud Kiam selalu yang kalah, supaya bisa mengalahkan Chiu Pek Ko. Lim Hud Kiam terus berlatih dengan keras, tapi empat tahun yang lalu tiba-tiba Liu Hui Hui mengumumkan dia akan menikah dengan Chiu Pek Ko, Lim Hud Kiam marah dan dia pun pergi dari Cheng Seng, Kalau hal ini berhenti sampai di sini kami tidak akan mengalami masalah, karena kami juga tidak begitu setuju Lim Hud Kiam masuk ke keluarga Liu, tapi beberapa waktu yang lalu Liu Hui Hui pun meninggalkan Cheng Seng, setelah dia pulang dia langsung membatalkan janji pernikahannya dengan keluarga Chiu, Waktu itu Chiu Pek Ko tidak ada, begitu dia kembali, tiga tetua Cheng Seng segera menanyakan keadaan Lim Hud Kiam di luar, kata Lim Chiu Hoan. Kami baru tahu sedikit mengenai masalah ini, apakah keponakanmu sama sekali tidak memberi kabar kepada keluarganya? Tanya Go An Jit Hong, dulu tidak ada kabar sama sekali, beberapa hari yang lalu kami menerima sepucuk surat darinya dia memberi tahu kalau Chiu Pek Ko ada di patong dan diakalah oleh Kian Kun Kiam Pai yaitu oleh Chiam Tai Hiap, Dan beberapa hari ini akan datang untuk membereskan masalahnya bersama Go An Heng, dia berharap aku bisa membantu kalian, mengenai tiga tetua Cheng Seng yang mencarinya, dia sama sekali tidak menyinggungnya Go An Jit Hong tertawa sambil memberi tahu, kejadian yang terjadi di Kim Leng, saat itu Liu Hui Hui mengganti nama menjadi Liu Ji Sui Ye, dan yang terjadi pada Chiu Pek Ko di patong semuanya dia beri tahu. Ternyata begitu, pantas Chiu Pek Ko tampak begitu benci kepada Lim Hui Kiam, ternyata Hui Hui juga salah, bila tidak bisa melupakan Hui Kiam mengapa harus membuat Hui Kiam marah kata Lim Chiu Hoan. Aku pernah mendengar pembicaraan antara Liu Hui Hui dengan dua bersaudara Ye Wu, dia setuju menikah dengan anak keluarga Chiu, karena dia mendekati Chiu Pek Ko untuk mendapatkan rahasia ilmu pedang keluarga Chiu, kemudian dia akan membocorkan rahasia ilmu silatnya kepada Lim Hui Kiam, dan membantu Lim Hui Kiam mengalahkan Chiu Pek Ko serta ayahnya. Supaya dia tidak perlu menuruti kehendak ayahnya yaitu Chiu Kiam harus masuk ke keluarga Liu, dan Hui Hui bisa menikah dengan Chiu Kiam dan menjadi keluarga Lin, kata Ho Gwat Niu. Gadis itu memang berhati baik tapi dia tidak mengetahui bagaimana sifat Chiu Kiam, dia punya harga diri tinggi, angkuh, serta keras, mana mungkin dia mau menerima keuntungan dengan care seperti ini kata Lim Chiu Hoan. Tentu Chiu Pek Ko mengira Liu Hui Hui membatalkan pernikahan mereka karena Lim Chiu Kiam, dia jadi tidak senang dan menaruh iri kepada Lim Chiu Kiam maka dia membuat berbagai macam alasan yang tidak-tidak di depan tiga tetua Cheng Seng, mengenai hal ini kita bisa menjelaskannya di depan tiga tetua kata Go An Hyong. Itu memang ide bagus, tapi kukira tidak akan ada manfaatnya, sebab gara-gara Lim Chiu Kiam menolak menikah dan masuk ke keluarga Liu, maka Li Uta Su sangat membencinya, juga gara-gara Chiu Giyoko sangat menyayangi putranya, pasti dia tidak akan melepaskan Lim Chiu Kiam. Aku hanya berharap dengan ilmu silat yang dimilikinya sekarang, dia bisa melindungi dirinya, demi harga diri tiga tetua Cheng Seng tidak akan keluar untuk mencari dia, Lim Hut Kiam tidak akan terlalu bermasalah asalkan dia tidak kembali kemarik kata Lim Chiu Hoan. Go An Hyong berkata, belum tentu karena perahunya berada di depan kami, mungkin dia akan datang untuk meramaikan suasana. Apakah dia akan pulang hari ini? Tanya Lim Chiu Hoan. Tiap kali bila kami mendapatkan masalah, dia selalu datang untuk ikut campur, kadang-kadang dia malah bertentang dengan kami, tapi kadang-kadang menolong kami, dia sulit ditebak, mungkin hari ini dia tidak mau ketinggalan keramaian kata Go An Hyong. Dengan rasa khawatir Lim Chiu Hoan berkata, aku harap dia bisa lebih pintar, jangan datang kemari untuk mengantarkan kematiannya, ilmu pedang tiga tetua Cheng Seng tidak akan bisa dilawan olehnya. Pergaulannya sangat luas, tempat seperti Tiang Kang Chui Chai pun dia bisa dengan mudahnya keluar masuk, apalagi di Cheng Seng, tempat di mana dia dilahirkan, keadaan di sini dia lebih jelas, mungkin saja tiba-tiba dia akan muncul, tapi Tuan jangan terburu-buru, dia terus membantu kami, bila perlu kami juga akan membantunya kata Chiam Giok Beng. Lim Chiu Hoan dengan wajah serius berkata, Chiam Tai Hiap memang sangat terkenal di dunia persilatan, tapi ilmu pedang Cheng Seng tidak rendah, apalagi ilmu tiga tetuanya, ilmu silat mereka benar-benar di atas siapapun, lebih tinggi dari Chiu Pek Ko, Chiam Tai Hiap pun sulit melindungi dirinya. Chiam Giok Beng hanya tertawa tidak menjawab, Chiam Giok Beng tidak terima pernyataan ini dan berkata, dari mana Tuan Lim tahu kalau ilmu pedang guruku tidak setinggi tiga tetua Cheng Seng. Chiam Giok Beng tersenyum, katanya, kita tidak perlu omong kosong, siapa lebih tinggi atau lebih rendah ilmu pedangnya harus bertarung dulu baru bisa menentukan, tapi Tuan Lim boleh tenang sebab keponakanmu sangat pintar, dia sangat hati-hati juga teliti, Bila tahu keadaan di sini berbahaya dia tidak akan melakukan tindakan bodoh, kami datang kemari, apa pihak Cheng Seng sudah mengetahuinya. Surat dari keponakanku memang dialamatkan ke rumah kami tapi matum matu Cheng Seng sangat banyak, kabar ini tidak akan lolos dari pandangan mereka, terpaksa aku melapor kepada tiga tetua Cheng Seng, supaya mereka ada persiapan, Maka begitu kalian tiba di mulut gunung tiga tetua Cheng Seng sudah menyuruh orang memberi tahu, dan menyuruh aku melayani kalian kata Lim Chu Hoan. Sombong sekali. Mengapa mereka tidak keluar untuk menyambut kami, malah kami yang harus ke sana mencari mereka kata Kie Pisia dengan dingin. Kie Tiang Lim berkata, karena tiga tetua Cheng Seng tahu kami sudah kalah dari Lim Hut Kiam, maka mereka memandang sebelah matu kepada kami. Kata Lim Chu Hoan, kata-kata Kie Tai Hiap masuk akal juga, tapi tiga tetua Cheng Seng sangat sombong, mereka tinggal di Cheng Seng dan jarang bergaul dengan dunia luar, Kalau kalian tidak bisa mengalahkan Chiu Peaho mungkin saat kalian akan masuk Cheng Seng pun tidak akan bisa, sekarang mereka setuju kalian masuk berarti itu sudah melebihi keadaan biasa. Aku tidak peduli siapa yang akan melayani kami, Chuan Lim yang melayani kami pun, kami sudah merasa bangga, kedudukan tiga tetua Cheng Seng tidak lebih tinggi dari Chuan Lim kata Kiam Giok Beng. Lim Chu Hoan tertawa kecut, pujian Chuan Chiam membuatku merasa malu, memang keluarga Lim tinggal di Cheng Seng tapi hanya pantas menjadi penjaga pintu gunung masuk ke Cheng Seng dan tidak diijankan tinggal di lembah pedang. Chiam Giok Beng sedikit emosi, dia menamakan lembah pedang, mungkin dia mengira selain tempat ini di dunia ini tidak ada orang yang pantas mengatakan tentang pedang? Lim Chiu Hoan berkata, di lembah pedang, selain ada keluarga Bun, Liu, dan Chiu masih ada sembilan keluarga lainnya, mereka adalah pesilat pedang yang tangguh, ilmu kami tidak bisa bersaing dengan mereka. Go An Jit Hang merasa aneh dan berkata, aku tidak percaya, aku pernah melihat ilmu pedang keluarga Chiu dan Liu, memang masing-masing mempunyai kelebihan, tapi bukan berarti mereka adalah nomor satu di dunia ini. 20 tahun yang lalu aku pun pernah bertarung dengan Toa Komu, aku merasa kepandaian Toa Komu tidak lebih rendah dari mereka, kalau lembah pedang dengan tiga tetua Cheng Seng dijadikan unggulan, sisa sembilan keluarga lainnya akan kita ketahui bagaimana kepandaiannya. Dengan sikap rendah hati Lim Chiu Hoan berkata, Cu Tio Toa Komu pernah mengalahkan Go An Heng, kalau aku tidak merendah, akan membuat hati Go An Heng tidak enak, aku hanya bisa mengatakan kalau keluarga kami lebih senang hidup sederhana, mungkin kami tidak kalah dari orang lain tapi tidak akan bisa melebih tiga tetua Cheng Seng, maka keluarga kami tidak perlu ikut-ikutan bersaing. Ciam Giok Beng tertawa, katanya, pikiranku seperti itu juga, kami sudah lama di sini, kalau tidak masuk ke lembah mungkin orang-orang lembah akan salah paham kepada Lem Heng. Kata Lim Chiu Hoan, itu tidak masalah, sejak Lim Hood Kiam meninggalkan rumah, keluarga Chiu dan Liu sudah tidak suka kepada kami, apapun yang mereka katakan asal maksud kedatangan kalian ke sini untuk berkunjung, kami tidak akan terganggu, Mari kita masuk sekarang. Dia berjalan di depan, menutup rumah dan sampai di depan jurang, baru terlihat ada sebuah pintu masuk yang sangat kecil. Tempat itu tertutup oleh rumah dan harus memutar baru bisa terbuka. Pintu masuknya memang sangat kecil tapi semakin berjalan pintu itu bertambah besar setelah beberapa kali berbelok di depan tiba-tiba ada tempat luas, ternyata itu adalah sebuah dataran rendah yang luas. Rumah-rumah yang sudah ada dan rumah-rumah yang sedang dibangun tampak indah, di sana juga banyak parit untuk metu air mengalir, parit-parit itu berada di sana sini, di atas parit yang agak besar dibangun jembatan, bunga-bunga dan pepohonan tumbuh di sisi parit, pemandangan di sana benar-benar indah. Lim Chuhan menunjuk sebuah rumah mewah dan berkata, itu rumah Chiu Giokau, di sampingnya adalah rumah Margaliu. Awalnya dua keluarga ini mempunyai anggota keluarga yang banyak, maka rumah mereka pun besar, semakin ke sini jumlah keluarga mereka semakin sedikit, maka banyak rumah yang kosong. Mereka melihat kedua rumah itu sangat besar, kamar di sana jumlahnya paling sedikit ada 30-40 kamar, dan hanya ada 1-2 orang yang tinggal, hal ini benar-benar menyedihkan. Pelan-pelan mereka berjalan hingga sampai di depan rumah Chiu Giokau, seorang pembantu lelaki datang dan berkata, tiga tetua sedang berada di ruang tamu, harap Chuan Lim membawa mereka ke dalam. Setelah itu dia membalikan tubuh dan bersiap pergi, Kiepi Xia mementak, tunggu, berhenti di sana, bawalah pesanku ke dalam. Orang itu berhenti melangkah, membalikan tubuh dan bertanya, ada pesan apa? Kiepi Xia mendekatinya, tangannya langsung melayang, orang itu bergerak dengan lincah, dia mengangkat tangannya untuk menahan, tapi tidak disangka jurus yang Kiepi Xia gunakan adalah jurus tipuan, tangan kiri Kiepi Xia sudah terjulur dan terdengar suara pelak. Di wajah pembantu itu sudah ada tanda lima jari sangat jelas, kemudian Kiepi Xia berkata, bahwa tamparan ini kepada Chiu Giokau, beritahu kepadanya ini adalah hadiah daripu. Orang itu tidak terima dia ditampar begitu saja, dari pinggangnya dia mencabut pedang dan menusuk, tapi Kiepi Xia sudah siap sebelumnya, dia tidak mundur malah menerjang maju. Tangan Kiepi Xia malah mengikuti gerakan pedang terus maju, kemudian dia menjepit pedang dengan jari-jarinya, kemudian membalikan tangan dan menampar lagi, kali ini tamparan mendarat di sebelah pipi yang lain. Dia berkata, tamparan ini hadiah untukmu, apakah dengan kemampuanmu yang sedikit ini, kau berani macam-macam di depanku, apakah tuanmu tidak mengajarkan sopan santun padamu? Kalau memang tidak bisa, biar aku yang mengajarkan, kalau kau tidak suka tamparan yang tadi ku berikan, kau boleh meminta kembali kepadaku. Karena pembantu itu sudah menerima dua kali tamparan, maka dia tidak berani berkata apa-apa, lalu membalikan tubuh dan berlalu dari sana. Wajah Lin Chuhan terlihat senang, dua tamparan nonak ya benar-benar sangat pantas, orang itu bernama Ong Heng, dia pembantu keluarga Chiu, dia sangat disayang oleh Chiu Giyokou, dia juga diajari ilmu silat oleh Chiu Giyokou, Biasanya dia sangat sombong dan memandang remeh kepada anak muda yang tinggal di lembah ini, tapi nonak ya dengan mudah bisa menghajarnya. Chiu Giyokou beng tersenyum, katanya, Pisia, sebenarnya aku tidak setuju kau menghajar orang, tapi kecepatan tamparanmu tadi aku sangat suka, sepertinya kau sudah ada kemajuan, Sebenarnya orang tadi termasuk tingkatan pesilat tangguh, kau membuat dia tidak mempunyai kesempatan untuk membalas, ini semua di luar dugaanku. Selama beberapa hari ini aku dan Goanto aku selalu meneliti ilmu silat mereka, jadi tahu untuk menghadapi ilmu silat keluarga Chiu sangat sederhana, Asal kita bisa mengadu kecepatan dengannya akan lebih mudah mengalahkannya, jawab Kie Pisia. Ini bukan masalah cepat atau lambat, kata Chiam Giyok beng. Goan Hiong ikut bicara, cepat atau lambat memang penting, tapi yang terpenting ilmu silat keluarga Chiu kurang mantap tapi cukup ganas, Keistimewaan mereka adalah bagus dalam menyerang tapi tidak bagus dalam pertahanan, bila menyerang, kita tidak perlu berusaha menahannya, sebaliknya kita menyerang kekurangannya dengan begitu bisa mengurangi serangannya yang dasyat, dan bisa membalikan keadaan dengan mengancamnya Lin Chiu Hoan mengangguk. Berkata, pendapat yang bagus, ilmu silat tiga tetua Cheng Seng masih-masing mempunyai kelebihan, ilmu silat keluarga Chiu memang seperti itu tapi harus melihat siapa yang dihadapi baru bisa menentukan segalanya Kie Pisia tertawa. Katanya, aku mengerti, care ini tidak bisa untuk menghadapi Chiu Giyok kau, tapi untuk menghadapi Chiu Pek kau ini adalah care yang bagus. Chiam Giyok Beng tersenyum, berkata, akhirnya kau mengerti juga, bila hari ini ada kesempatan kau boleh mencoba bertarung dengan Chiu Giyok Hu. Kie Pisia sedikit terpaku, apakah guru ingin murid bertarung dengan Chiu Giyok Hu? Benar, demi harga dirinya Chiu Giyok Hu tidak akan membunuh pesilat yang lebih muda, inilah kesempatan bagi kalian untuk belajar, hari ini harapan kemenanganku dari mereka sangat tipis, bila aku kalah melihat usiaku yang sudah tua, ingin membalas dari mereka sepertinya tidak banyak kesempatan lagi, bila ingin menjaga nama baik perguruan harus dibebankan kepada kalian, aku harapkah sebisa-bisanya mengambil kelebihan orang lain dan mendapat pengalaman gagal dulu. Seorang pesilat pedang bila ingin bertambah kuat harus mengalami kegagalan terlebih dulu kata Chiam Giyok Beng. Murid mengerti apa yang Suhu maksud, aku juga akan terus mengingat ajaran Suhu selama hidupku, aku akan selalu ingat kata Goan Hiong. Chiam Giyok Beng tertawa, katanya, 100 tahun yang lalu ada seorang Chiam Pue di bidang ilmu pedang dijuluki Pot Seng Lojin, orang tua tidak pernah menang, orang tua ini selama hidupnya selalu bertarung dengan orang, tapi dia belum pernah menang, ilmu pedangnya sangat dikagumi orang-orang, setiap kali diadakan pemilihan pesilat tangguh di dunia persilatan dia selalu menduduki urutan lima besar, selama 30 tahun orang tua ini melang-lang buana di dunia persilatan, setiap tahun orang yang dipilih selalu berganti-ganti, tapi kedudukannya tidak pernah tergeser, maka semua orang selalu memilih Pot Seng Lojin nomor satu di dunia persilatan. Mengapa bisa seperti itu tanya Lin Chuhan? Karena setiap kali orang yang bertarung dengannya selalu lebih kuat darinya, dan setiap kali dia selalu mengambil pengalaman dari kekalahannya, membuat ilmu pedangnya. Semakin sempurna, memang dia belum pernah menang, terhadap ilmu pedang orang yang berhasil mengalahkannya 10 tahun yang lalu, 10 tahun kemudian sudah diganti dengan orang yang lebih kuat, nama mereka pun sudah dilupakan tapi dia selalu diingat orang. Lim Chuhan berpikir sebentar lalu berkata, kalau Ciam Tai Hiap berpendapat seperti itu, Anda lebih paham dari tiga tetua Cheng Seng, mereka mengira dengan menguasai ilmu pedang tertinggi, maka mereka bisa sombong, walaupun hari ini mereka bisa mengalahkan Ciam Tai Hiap, tapi kelak mereka akan kalah oleh Anda. Dengan santai Ciam Giok Beng berkata, Usiaku sudah terlalu tua, aku tidak memikirkan ingin menonjolkan diri, tapi aku menaruh harapan besar kepada kedua muridku, asalkan mereka rajin belajar, mereka akan menjadi pesilat yang bermasa depan cerah. Liu Ji Suie keluar dari pintu, dia masih membawa dua pelayannya, Xiao Pek dan Xiao Cheng, dia memberi hormat kepada Ciam Giok Beng, Katanya, Ciam Tai Hiap, saat di Kim Leng aku telah membuat kalian turun ke air, tapi aku sendiri pun akhirnya masuk ke dalam air, kalian datang ke sini apakah tidak terlalu berlebihan? Ciam Giok Beng tertawa, Nonaliu sudah salah paham, aku kemari bukan untuk mencari Nonaliu, dipatong karena Xiao Pek Ho sudah menghancurkan bendera perusahaan perjalanan kami dan telah membunuh dua orang kami, kalau tidak datang ke sini untuk membereskan masalah, bagaimana nasib Suhai yang dipimpin oleh muridku di dunia persilatan? Karena Xiao Pek Ho takut kalian kemari maka dia berusaha menghalanginya kata Liu Ji Suie. Kalau kami tidak kemari, apakah masalah akan selesai? Tanya Ciam Giok Beng. Liu Ji Suie berpikir sebentar lalu berkata, Sejak aku kembali aku selalu memohon kepada ayahku jangan karena masalahku maka dia mencari kalian, sebenarnya sudah tidak ada apa-apa, tapi karena Xiao Pek Ho maka keadaan jadi kacau lagi. Benar, daripada tiga tetua menyuruh orang mencari masalah dengan kami, lebih baik kami yang datang dulu kata Ciam Giok Beng sambil tertawa. Aturan Cheng seng orang luar tidak ada yang tahu, aku kira pasti ada yang memberituh Ciam Tai Hiap, apakah orang itu adalah orang yang menolong kedua belah pihak di patong? Ciam Giok Beng mengangguk. Apakah orang itu adalah Limhut Kiam? Apa alasan Nona mengatakan kalau orang itu adalah Limhut Kiam? Tanya Ciam Giok Beng. Sewaktu Ciu Pek Ho kembali dari sana, dia pernah menyebut orang ini, tapi tiga tetua tidak mengenal orang itu, maka aku menebak orang itu pasti dia, aku berharap Ciam Tai Hiap bisa memberitahuku, supaya hatiku juga lebih tenang kata Liu Ji Suie. Ciam Giok Beng tertawa, katanya, mengapa Nona Liu harus tahu kalau orang itu adalah Limhut Kiam? Dengan sedikit cemas Liu Ji Suie berkata, aku tidak berniat jahat, kalau memang orang itu adalah Limhut Kiam, aku harap Ciam Tai Hiap jangan mengatakannya kepada tiga tetua Ceng Seng. Mengapa tanya Ciam Giok Beng? Karena sewaktu Ciu Pek Ho kembali dia membicarakan orang ini dan membuat tiga tetua merasa aneh, seseorang yang mempunyai ilmu pedang begitu Lihai juga tahu mengenai Ceng Seng, hal ini menjadi masalah berat, yang pasti mereka sudah menaruh curiga kalau orang itu adalah Limhut Kiam, tapi Ciu Pek Ho membantahnya, karena ilmu pedang Limhut Kiam tidak setinggi itu maka tiga tetua masih merasa curiga, bila orang itu adalah Limhut Kiam, tiga tetua pasti tidak akan melepaskan dia lagi. Mengapa bisa begitu tanya Ciam Giok Beng lagi? Karena Ceng Seng tidak mengijankan murid-murid Ceng Seng mempunyai ilmu silat lebih tinggi dari keluarga Bun, Liu, dan Ciu, apalagi Ciu Pek Ho selalu menganggap kalau dia adalah ketua Ceng Seng, bila sekarang dia tahu ilmu silat Limhut Kiam lebih tinggi darinya, dia akan mempengaruhi tiga tetua Ceng Seng untuk membunuh Limhut Kiam, kalau aku tahu Limhut Kiam mempunyai ilmu begitu tinggi, aku merasa senang sekaligus khawatir, karena ilmu silatnya tidak mungkin lebih tinggi dari tiga tetua. Goan Hiong berkata, walaupun orang itu bukan Limhut Kiam, kami akan membuat dia kalah, siapa suruh dia selalu bertentangan dengan kami. Sekarang melalui tangan orang lain kami bisa menghadapi dia, bukankah dengan begitu tenaga kami akan lebih hirit? Liu Ji Suye marah, ku kira kalian berjiwa pendekar, maka aku memohon kepada kalian, kalau kalian ternyata begitu kerdil, hari ini aku harus menghajar Jalian, silahkan pikirkan lagi. Dengan marah dia masuk ke dalam. Siopek agak khawatir dia berkata, Ciam Tai Hiap, Lim Kong Chu memang bermasalah dengan kalian tapi dia juga membantu kalian, jangan dengan care seperti itu menghadapi Lim Kong Chu. Kata Goan Hiong, Lim Hut Kiam boleh dimasukkan setengah kawan dan setengah lawan, kami boleh saja tidak menggunakan care kerdil menghadapinya. Tapi kau harus memberitahu nonamu, jika ingin Lim Hut Kiam mengurangi masalah lebih baik, suruh nonamu mengurangi perhatiannya kepada Lim Hut Kiam, Ciupek kau sangat membenci Lim Hut Kiam, jadi biang keladinya adalah nonamu. Siopek dengan cepat berkata, berarti orang itu benar Lim Kong Chu. Kami sendiri pun tidak tahu, karena dari awal sampai akhir, dia tidak memberitahu siapa dia, dan kami juga tidak tahu siapa dia sebenarnya. Kalau begitu kalian jangan membuat Lim Kong Chu kalah oleh kalian, kata Siopek. Tentu saja, perkumpulan Kian pun Kiam tidak sejahat seperti yang kalian kira, kami tadi hanya bergurau dengan nonamu. Hal seperti ini mana bisa disebut bergurau? Begitu nonamu mendengar Chiu Xiaoya menyebut ciri-ciri orang itu, dia langsung terpikir kalau orang itu adalah Lim Kong Chu, dia berharap orang itu Lim Kong Chu sekaligus berharap bukan dia, kata Xiao Cheng. Mengapa begitu? Tanya Go An Hyong. Orang itu bisa memecahkan jurus membunuh dari keluarga Chiu, jadi ilmu pedangnya pasti berada di atas Chiu Kong Chu. Karena itu nona berharap orang itu adalah Lim Kong Chu, tapi gara-gara Chiu Kong Chu, tiga tetua menaruh curiga dan tidak menguntungkan bagi Lim Kong Chu, nona berharap dia bukan Lim Kong Chu. Saat itu kau memanggil Chiu Pek Ho adalah tuan menantu, sekarang kau memanggilnya Chiu Xiaoya, apakah benar nonamu sudah membatalkan pernikahannya dengan Chiu Xiaoya tanya Go An Hyong. Tentu saja benar, karena nona sudah mengganti nama menjadi Hui Hui berarti tekat nona sudah bulat, sekarang nona sedang menunggu reaksi Lim Xiaoya terhadap masalah perjodohannya dengan nona jawab Xiao Cheng. Go An Hyong berkata, orang aneh yang kemarin itu kami lihat mirip dengan Lim Hood Kiam, tapi belum terbukti maka kami tidak berani sembarangan bicara, hanya karena nona Liu khawatir akan keselamatan Lim Hood Kiam maka hatinya tidak tenang, kalau orang itu adalah Lim Hood Kiam yang muncul di patong, apakah dia akan kemari? Xiao Cheng menjawab sambil tertawa, semenjak Tuan Lim Choo Han mengantar surat kiriman dari Lim Hood Kiam kemari, nona sudah tahu kalau dia berada di sekitar sini, tapi aku tidak yakin dia akan kemari. Bagaimana kau tahu? Tanya Go An Hyong. Dia tahu kalau tiga tetua tidak suka dan marah kepadanya, dia tidak akan mau datang untuk mengantarkan kematian, Lim Kong Choo adalah orang yang pintar, dia tahu kira melindungi dirinya sendiri, kata Xiao Cheng. Go An Hyong menghela nafas, berkata, kalian salah menilai, Lim Hood Kiam bukan orang yang takut mati, kalau dia anggap hari ini dia pantas datang ke sini, dia tidak akan karena. Menyayangi nyawanya tidak akan datang, kalau dia sudah bertekad, hidup atau matinya dia sudah tidak peduli lagi. Apa benar? Aku harus segera memberitahukan hal ini kepada nona, kata Xiao Cheng dengan terkejut. Dia membalikan tubuh dan segera berlari ke dalam. Xiao Peck ingin pergi, tapi Kiepi Xia memanggilnya, kau masuk dan beritahukan kepada Chiu Giyokou, suruh dia keluar untuk menyambut kami. Xiao Peck berhenti melangkah, tidak mungkin, karena Chiu Taiya sangat sombong, setelah kau berhasil menghajar Rongheng, dia menyuruh semua orang pergi ke ruang tamu untuk menyambut kalian, itu pun sudah menunjukkan kalau dia sungkan kepada kalian. Lebih baik kalian masuk sendiri. Kiepi Xia tertawa lagi, katanya, kami tidak peduli meskipun dia sombong, tapi jangan bersikap seperti itu kepada kami, guruku adalah ketua perguruan, lebih terkenal dari dia yang tidak memiliki kedudukan apapun di dunia persilatan, kalau dia tidak berani keluar, kami yang akan menyerangnya. Xiao Peck mengerutkan alisnya. Lim Chu Hoan melihat Chiam Giyok Beng hanya berdiam diri, dia tahu kalau Chiam Giyok Beng tidak suka dengan sikap Chiu Giyokau yang sombong, maka sambil tertawa dia berkata, nona Xiao Peck, beritahu kepada Chiu Taiya ada orang yang akan menyerang Cheng Seng, suruh dia bersiap-siap. Akhirnya Xiao Peck pergi sambil mengangguk-angguk. Lalu Lim Chu Hoan berkata lagi, kalian tidak ingin memberitahu keponakanku untuk mengubah penampilan kela. Kalau bicara harus hati-hati, jarak dari sini ke ruang tamu ada 200 meter, setiap 5 meter ada pelayan keluarga Chiu yang berjaga, maka kalian harus hati-hati kalau bicara, jangan membuat nona Liu mengalami kesulitan. Chuan Lim, bila kami menyerang ke dalam, apa akibat pada peraturan yang berlaku? Tanya Go An Hiong. Ini adalah peraturan Chiu Giyokau, orang yang ingin menemuinya dan mempunyai permintaan kepadanya harus menyerang dan memberitahu dua kera kata Lim Chiu Hoan. Apa perbedaan dari dua kera ini? Tanya Kiep Pisya. Bila pemberitahuan diterima, dia akan menarik semua penjaganya yang ada di sini dan mengobrol di ruang tamu, apakah permintaannya disetujui atau tidak bisa diruntingkan secara pribadi dan tidak akan menimbulkan masalah besar. Kalau menyerang harus melewati 36 orang pesilat pedangnya dan juga barisannya. Bila berhasil lolos, apa yang kalian minta dia akan mengabulkannya. Saat keponakanku ingin keluar dari Cheng Seng, dia mendapat kera ini, maka dia bisa bebas berkeliaran di luar dengan tenang. Kiep Pisya tertawa dingin, 36 orang pesilat pedang Tiankong, bintang utara, apakah mereka sangat lihai? Dengan serius lim Chiu Hoan menjawab, Nona Kiai jangan menganggap remeh kepada 36 orang itu, ilmu pedang mereka menuruti jumlah Tiankong sebanyak 36 hari dan terus berubah-robah, karena dulu Chiu Pek Ho menginginkan keponakanku pergi dari sini, maka diam-diam dia berpesan kepada 36 orang ini supaya meloloskan Lim Hud Kiam, maka Lim Hud Kiam bisa lewat dengan selamat. Kalau tidak dengan kemampuan ilmu silat keponakanku, dia tidak akan bisa melewatinya. Nona Kiai bersikukuh ingin Chiu Giokho keluar untuk menyambut kalian, lebih baik jangan dicoba karena itu. Hanya masalah kecil, tapi karena Chiam Tai Hiap adalah seorang ketua perguruan, maka tidak mungkin dengan nama besar Chiam Tai Hiap minta bertemu, maka aku sendiri yang mengambil keputusan yaitu melakukannya dengan kera menyerang, bila Chiam Tai Hiap ingin menarik kembali, masih sempat. Chiam Giok Beng tertawa, katanya, sebenarnya aku tidak memandang aku sebagai seorang ketua perguruan, tapi melihat Chiu Giokho begitu sombong, aku jadi tidak menyalahkan Kiepi Siam marah, biar kita masuk dengan kera menyerang. Sebenarnya dengan menyerang masuk pun ada kebaikannya, kalian bisa mengetahui sampai di batas mana kekuatan Cheng Seng dan membandingkannya dengan kekuatan sendiri, jadi kita bisa yakin kepada kemampuan diri sendiri kata Lim Chiu Hoan. Apakah pembicaraan kita dengan Liu Ji Suyei tadi tidak didengar oleh Chiu Giokho dari dalam? Aku tidak percaya Chiu Giokho bisa begitu tenang kata Chiam Giok Beng. Chiu Giokho sangat sombong, Aku percaya dia tidak akan menyuruh orang untuk mencuri dengar, tapi kalau Chiu Giokho aku tidak bisa menjaminnya, jawaban Goan Heng tadi membuatnya kebingungan, dia tidak akan mendengar pembicaraan Chiu Giokho, karena semua perhatiannya hanya tertuju kepada Hui Hui, maka hal ini jadi sangat tepat, walaupun keponakanku pulang hari ini secara tiba-tiba, mereka tidak ada persiapan sama sekali, kata Lim Chiu Giokho An, katanya lagi, ilmu pedang Hut Kiam bisa maju pesat hal ini membuatku senang juga membuatku merasa khawatir, karena hal ini akan memancing emosi tiga tetua, aku harap dia jangan kemari untuk mencari masalah. Dari dalam rumah muncul para pesilat pedang, usia mereka sekitar 30 tahun, tubuh mereka tegap, sehat, dan penuh semangat, mereka segera membentuk barisan Tian Kong, bintang utara. Orang yang diajak bertarung hari ini adalah Chiam Tai Hiap, lebih baik Anda jangan masuk ke dalam pertarungan dulu supaya staminanya terjaga juga tidak mempertontonkan ilmunya kepada lawan kata Lim Chiu Hoan. Benar, suhu istirahat saja dulu, lihat kami dulu apakah kami bisa menang dari mereka atau tidak kata Kie Pishya. Pui Chiaw Jin dengan cepat berkata, kalian tidak paham barisan itu, kalian akan rugi, lebih baik kami yang tua-tua membuka jalan untuk kalian, aku, Guat Neo, Dua Huasio, Goan Toako dan Intoako masing-masing menyerang bagian bawah, Kie Toako menyerang bagian atas, kita serang dari tujuh arah, sepertinya barisan ini tidak sulit untuk dihadapi. Dia memang sangat paham mengenai barisan pedang, perkataannya telah membuat enam orang mengerti, dan pembagian tugas pun sangat pas, masing-masing akan menyerang dengan keahlian mereka, maka enam orang ini segera mengeluarkan pedang dan mengikuti petunjuk Pui Chiaw Jin. Kie Pishya dan Go An Hiong mengikuti Lin Chiu Hoan mundur ke samping Chiam Giok Beng, tujuh orang itu berkonsentasi mengumpulkan tenaga dalam, Pui Chiaw Jin yang pertama masuk barisan membawa pedangnya, kemudian disusul dengan Ho Guat Nimar membawa kedua goloknya, golok Liu Kong dan tongkat Liu Huan bersamaan waktu menyerang juga bertahan, Go An Jit Hang dan In Tiong Ho ikut maju, Kie Tiang Lim memikul pekerjaan terakhir, terlihat cahaya golok dan bayangan pedang terus berkilauan, suara senjata terus berbunyi. 36 pesilat pedang memiliki ilmu pedang yang mantap, tenaga dalam mereka tinggi, tapi tetap tidak bisa menahan serangan Pui Chiaw Jin dan teman-teman. Cepat melawan cepat, posisi yang paling depan berhasil dibuat kalang kabut olehnya. Bagian Ho Guat Nio yang paling ringan, asalkan dia bisa menghadang musuh, akan membantu kekurangan Pui Chiaw Jin dan tidak akan membebankan Pui Chiaw Jin, serangannya sudah cukup membuat golok Ho Guat Nio terus melayang, kilauan cahaya terus mengurung para pesilat pedang itu. Di Yahweh Oshou yang satu menggunakan tongkat yang satu menggunakan golok, jurus mereka ganas, mereka bisa mengembalikan jurus-jurus pedang yang dilancarkan musuh, hanya In Tiong Ho dan Go An Jit Hang yang mendapat tugas lebih berat, karena posisi di mana mereka berdiri jumlah musuhnya lebih banyak. Tugas mereka adalah memancing musuh masuk kemudian akan dihadapi oleh Kieti Yang Lim dan membuat posisi mengurung, tapi karena Kieti Yang Lim masih berada di pinggir, sulit untuk menghadang barisan, maka In Tiong Ho dan Go An Jit Hang masih memiliki jalan untuk mundur. Tapi 36 pesilat Tiong Kong sangat hebat, walaupun mereka tidak sanggup mengurung para pendekar, mereka tetap bisa mempertahankan barisannya. Hanya saja mereka tidak bisa melewati tempat Pui Chiaw Jin, Go An Jit Hang, In Tiong Ho, dan Kieti Yang Lim. Pesilat-pesilat tua itu adalah pendekar beraliran lurus. Mereka sangat mementingkan Kero mengalahkan lawan, mereka juga mempunyai jurus-jurus untuk melukai lawan tapi mereka tidak berniat untuk melakukannya. Ini adalah salah satu alasan mereka sulit untuk maju. Ho Guat Neo dan Dua Ho Asyo adalah orang golongan hitam, mereka lebih tidak peduli pada aturan-aturan ini, bahkan rubah berekor sembilan ini lebih ganas lagi karena dia membenci Cheng Seng yang telah membuat pesta pernikahannya menjadi kurang meriah. Hal ini buat Ciam Giok Beng dan yang lainnya yang terbiasa hidup sepi, mereka tidak merasakan apa-apa. Jadi Ho Guat Neo pun malu untuk marah-marah sekarang, karena keadaan tidak ada kemajuan. Dan dia mulai naik pitam, melihat ada kesempatan datang, panah kecil sudah melesat keluar, panah terbang dengan cepat tanpa bersuara, apalagi jaraknya begitu dekat. Dengan cepat, tiga orang yang ada di dalam barisan Tian Kong itu sudah terkena panah Ho Guat Neo dan mereka pun mundur. Liu Kong dan Liu Huan melihat Ho Guat Neo berhasil melumpuhkan lawan, senjata mereka pun dimainkan lebih gesit lagi, sebenarnya dengan keru seperti itu mereka ingin melepaskan senjata rahasia 12 simbal besi milik Hua Osyo Gemuk mulai berterbangan. Hal ini mempat para pesilat pedang Tian Kong ketakutan, karena simbal besi itu akan melukai siapa saja. Pertarungan mulai mengendur. Hua Osyo Kurus mengambil kesempatan ini untuk menembakkan biji besi yang diuntai menjadi kaling di leharnya. Karena para pesilat pedang Tian Kong terus mendengar simbal-simbal yang berterbangan, mereka jadi kurang peka dengan suara desingan biji teratai besi yang menyerang mereka, maka hidung dan pipi mereka banyak terkena serangan biji teratai besi itu, membuat mereka berteriak kesakitan, melihat keadaan menjadi seperti itu panah Ho Guat Neo pun terus dilepaskan tidak lama kemudian 36 pesilat pedang Tian Kong sudah terluka. Otomatis barisan mereka pun menjadi pecah. Masih beruntung bagi mereka sebab setelah lawan dengan mudah berhasil memenangkan pertarungan. Mereka tidak berniat membunuh, simbal besi pun hanya lewat dengan jarak tipis paling-paling hanya memotong sedikti rambut atau kulit kepala mereka, maka para pesilat pedang Tian Kong yang berjumlah 36 orang itu tidak ada yang mati. Liu Kong menarik kembali simbal besinya, dia tertawa terbahak-bahak, puas. Aku puas. Selama hidupku, inilah pekerjaan yang paling memuaskan yang pernah kulakukan. Aku pun begitu, panahku berhasil menaklukan banyak orang dan semua panahku mengenai sasaran, aku pun pertama kalinya mengalami kepuasan seperti ini, aku sangat puas kata Ho Guat Neo. Pui Chiao Jin melihat barisan mereka berhasil dipecahkan oleh senjata rahasia, dia merasa aneh, dan bertanya kepada Lim Chu Hoan, Lim Heng, ilmu pedang ke-36 orang itu sangat bagus, dasar ilmu silat mereka juga sangat kuat, tapi mengapa ilmu menghindar senjata rahasia mereka begitu rendah? Aku pun tidak tahu, kalau tidak melihat sendiri, aku sendiri pun tidak akan percaya, mungkin tiga tetua itu mempunyai ilmu senjata rahasia yang kuat. Chiam Giok Beng tersenyum, Guat Neo dan dua guru memang mempunyai ilmu yang tinggi, yang penting adalah ternyata lawan tidak berpengalaman menghadapi senjata rahasia. Chiu Giok Hu melatih para pesilat itu hanya untuk melindungi rumahnya dan orang-orang sendiri, maka dia sama sekali tidak terpikirkan pada senjata rahasia karena itu kita mendapat keuntungan kali ini. Waktu itu Chiu Pek Ho keluar dengan terburu-buru dan berteriak, kalian benar-benar tidak tahu malu. Kalian menggunakan senjata rahasia untuk mendapatkan kemenangan. Go An Hiong tertawa, berkata, apakah kami menyerang harus menyusun rencana dan care dulu? Memang tidak ditentukan bertarung dengan care apa. Tapi kalian adalah orang terkenal dunia persilatan mana boleh dengan care, tidak adil memenangkan pertarungan? Kau tahu kalau orang harus memiliki aturan, maka kau harus tahu dalam ilmu pedang ada tiga larangan, kalau bukan di tempat dan waktu yang tepat dan bukan orang yang tepat, pedang tidak boleh dikeluarkan dari sarungnya, 36 pesilat pedang itu hanya orang-orang yang menjaga rumahmu, kami mencabut pedang dan tidak bertarung dengan mereka. Itu sudah termasuk dalam sikap sungkan, mana mungkin kami menggunakan ilmu pedang bertarung dengan mereka? Supaya masalah ini cepat selesai, hanya bisa dibereskan dengan senjata rahasia, mereka benar-benar payah. Mulut Kiepi Sia lebih tajam lagi, dia tertawa dingin, katanya, mereka seperti bantal yang disulam, indah dipandang indah tapi tidak enak dipakai, untuk menakuti orang-orang Cheng Seng masih bisa tapi untuk menghalangi kami itu hanya mimpi. Senjata rahasia tadi untuk memberi pelajaran kepada kalian. Kemarahan membuat tubuh Ciu Pek Ho bergetar. Dia berkata, kalian sudah berhasil melewati barisan pedang kami, menurut aturan yang ada kalian bisa mengajukan permintaan kepada kami. Persetan dengan permintaan. Kami datang bukan untuk memohon, kami datang ke sini untuk menagih hutang kepada orang yang telah membunuh dua orang. Kami juga menghancurkan bendera kami, kata Kiepi Sia. Ini adalah hal yang kulakukan di luar Cheng Seng, tidak sesuai dengan peraturan yang ada di Cheng Seng, terpaksa kalian harus menggunakan Caroline untuk membuat perhitangan denganku. Benar, nama perusahaan perjalanan Suhaidahnya wa dua orang teman kami bukan hal main-main, kau begitu sombong, karena ayahmu berada di belakangmu, kami ingin membereskan masalah ini, harus membereskan hingga tuntas, kami harus memberitahu ayahmu kalau dia telah salah mendidik anaknya, karena punya ilmu tinggi maka dia jadi sombong ini adalah sifat yang paling jelek, kami harus memberi pelajaran kepadanya supaya mereka mengerti. Dunia ini memang luas, tapi belum mencapai tahap yang dia inginkan, aku memberi pelajaran pada pelayan sombong yang bernama Ong Heng dan tadi melukai 36 pesilat pedang hanya sekedar memberi kabar, sekarang suruh ayahmu keluar untuk menyambut guruku, suruh dia jangan pasang sikap sombong lagi. Wajah Chiu Pek Ho terlihat sangat marah, tangannya mulai bergerak dia ingin mengeluarkan pedangnya. Dengan santai Lim Chiu Hoan berkata, Chiu Kong Chiu, orang yang datang sudah bisa memecahkan formasi Tian Kong dan permintaan mereka adalah meminta ketua Chiu menyambut kedatangan mereka, kau boleh memikirkan lagi permintaan mereka. Lim Chiu Hoan, diam kau. Belum waktunya kau ikut bicara bentak Chiu Pek Ho marah. Lim Chiu Hoan ikut marah juga, Chiu Kong Chiu, kau harus tahu dengan jelas, pekerjaanku adalah menjaga pintu masuk Cheng Seng bukan penjaga rumah keluarga Chiu, demi peraturan Cheng Seng aku berusaha. Menang hatinya tapi kau harus tahu kalau Cheng Seng bukan milik keluarga Chiu secara pribadi, maka derajat kita sama, kau tidak pantas memerintah padaku. Melihat Lim Chiu Hoan berani membantahnya, Chiu Pek Ho merasa kehilangan muka, maka dia mengeluarkan pedang dan berteriak, pelayan tidak tahu diri, apakah kau tidak menginginkan nyawamu lagi berani sekali kau berkata seperti itu kepadaku. Dengan tenang Lim Chiu Hoan juga mencabut pedangnya, pedang Chiu Pek Ho dilibat, mereka mulai beradu tenaga dalam, saat mereka sedang bertahan tiba-tiba dari ruangan dalam muncul sesosok bayangan, dengan cepat sosok ini memisahkan mereka, dan entah dengan care dan tenaga apa dia berhasil merebut pedang milik mereka, dia mementak, Chiu Pek Ho, apa yang kau lakukan? Melihat orang yang datang, sikap galak Chiu Pek Ho langsung menghilang, dengan sikap hormat dia berkata, Paman Bun, Anda pasti sudah mendengar kata-kata Lim Chiu Hoan yang telah membuat ku jengkel orang itu tertawa dingin, kata-kata Lim Chiu Hoan tidak salah, dia adalah penjaga pintu kota Cheng Seng, bukan pelayan keluarga Chiu, untuk apa dia harus bersikap sungkan dan menuruti perintahmu. Apalagi sampai saat ini Cheng Seng bukan dikuasai oleh keluarga Chiu, untuk apakah sengaja bertingkah di sini? Cepat pergi dari sini. Wajah Chiu Pek Ho terus berubah, orang itu bertambah marah lagi, kau mau apa? Apakah kau berani membantah perintahku? Chiu Pek Ho mengangkat kepalanya, Paman Bun, aku tidak bisa pergi dari sini. Siapa bilang tidak bisa? Aku akan membuatmu pergi dari sini. Chiu Pek Ho terkejut, dari dalam keluar banyak orang yang terdepan adalah tiga lelaki setengah baya, mereka terlihat sangat bersemangat. Salah satu dari mereka tertawa dan berkata, Lo Ji, mengapa kau memarahi generasi yang lebih muda? Di depan orang banyak kau harus memberi Chiu Toa ko sedikit muka, nanti tidak akan ditertawakan orang. Orang itu berkata dengan marah, Lo Toa, biasanya aku tidak mau mengurusi hal-hal kecil seperti ini, tapi hari ini aku tidak tahan, bocah ini sangat sombong, kita belum mati tapi dia sudah menganggap dirinya sebagai ketua Cheng Seng. Orang yang berbicara dengannya tersenyum, Lo Ji, kau juga sudah ada umur, tapi sifatmu masih keras, Chiu Pek Ho memang terlalu sombong tapi kelak masih ada waktu mengajarinya, jangan memarahinya di depan banyak orang, hal ini membuatnya malu. Orang yang berdiri di sisinya dengan wajah marah berkata, Benar, Bun Toa ko, pandanglah mukaku, puteraku tidak bersikap dewasa sehingga membuatmu marah, dia harus diajar lagi, tapi dari nada bicara Bun Heng tadi tidak seperti seorang Ciam Puee mengajar seorang Hauwapuee malah seperti memarahi puteranya sendiri. Aku tidak ada hoki melahirkan seorang putera yang bersikap demikian memalukan kata orang itu. Orang yang membuka suara itu bicara lagi, tunggu sampai Bun Toa ko mempunyai anak baru kau bisa mengajari anakmu, puteraku tidak perlu repot-repot kau ajari. Chiu Giokho, apakah kau sedang kentut? Chiu Giokho juga narah, Bun Lo Ji. Jangan mengira setelah menyempurnakan ilmu pedangmu di Danau Seng Soat di Cenghai maka kau pantas mengurusi semua hal, kau belum pantas mengurusi masalah Ceng Seng. Sorot metu orang itu berubah menjadi aneh, dia tertawa dingin, katanya, Chiu Giokho, apakah masalah Ceng Seng puteramu sudah pantas mengurusinya? Memang belum, tapi sikap Lim Chiu Hoan kepadanya membuktikan kalau dia memandang remeh wibawa tiga keluarga kita, puteraku ingin memberi hukuman pada semua orang itu untuk menjaga wibawa tiga keluarga kita, seharusnya kau mendukung puteraku. Baru saja aku meninggalkan Ceng Seng 10 tahun, gunung Ceng Seng tiba-tiba sudah menjadi milik keluarga Chiu, Loto A, Liu Toako, bagaimana menurut kalian? Liu Ji Suye dengan cepat berkata, Paman Bun, Paman tidak perlu banyak bertanya lagi, sebab keluarga Bun dan keluarga Liu hanya memiliki sedikit keturunan sedangkan keluarga Chiu mempunyai seorang putra, maka posisi ketua Ceng Seng sudah pasti menjadi milik keluarga Chiu, dan yang lebih pasti lagi Chiu Pek Ho adalah orang yang akan ditunjuk menjadi ketua Ceng Seng, Chiu Giok Hu dengan cepat menyela, Hui Hui, mengapa bicara seperti itu? Bukankah keluarga kita akan melaksanakan pernikahan dan kau akan masuk menjadi anggota keluarga kami? Liu Hui Hui berkata dengan dingin, Paman Chiu, aku sudah menjelaskan pertunangan kemarin ini adalah hal yang salah, dan aku sudah mengumumkan kalau pernikahan kami sudah batal. Pernikahan bukan hal main-main, apakah bila ingin batal bisa langsung batal? Apalagi dulu kau sudah menyetujui pernikahan ini, kata Chiu Giok Hu. Benar, dulu aku dengan satu kalimat aku mengumumkan pertunangan sekarang, apa salahnya kalau aku membatalkan pertunangan ini dengan satu kalimat juga? Tidak ada Mak Comblang yang menjadi saksi juga tidak ada perintah dari ayah dan ibuku, semua aku sendiri yang menentukannya. Chiu Giok Hu mengerutkan dahinya, Liu Toako, katakanlah sesuatu. Tanda petik. Liu Tasu dengan terpaksa berkata, Hui Hui, kau jangan keras kepala, dulu kau yang ingin menikah dengan Chiu Pek Ho itu keinginanmu sendiri tapi aku belum menyetujuinya. Liu Hui Hui tertawa, berkata, dulu ayah belum setuju, maka sekarang pun tidak perlu mengakuinya. Tapi antara aku dan Chiu Toako sudah ada kesepakatan. Tanda petik. Kata Liu Tasu. Perjanjian kalian adalah setelah ada keturunan, putra kedua akan diberikan kepada keluarga Liu, tapi aku rasa itu belum tentu terjadi, dari mana ayah tahu bakal ada harapan? Liu Tasu menjawab, aku rasa tidak masalah, sebab dulu kami terlalu rajin belajar ilmu pedang maka kami terlambat beristri jadi keturunan kami sangat sedikit. Kami sudah menyelidiki dan mendapatkan sebuah kera, dengan kera yang cepat adalah semasa kalian masih muda cepatlah menikah, mungkin kalian bisa melahirkan 3-4 orang putra-putri. Chiu Giokho tertawa, katanya, benar, hui hui berwajah hoki bisa melahirkan banyak putra, waktu itu bukan kita dua. Keluarga saja yang akan mempunyai keturunan, Bun Toako pun bisa mendapatkan anak yang akan mewarisi marganya. Liu Tasu berkata kepada orang yang memarahi Chiu Pekho, Bun Jiko, aku dan Chiu Toako sudah setuju kalau nanti hui hui mempunyai anak lelaki ketiga kami akan memberikannya kepada keluarga Bun untuk diangkat menjadi anak. Ini bukan jalan satu-satunya, sebab aku tidak akan menikah dengan Chiu Pekho, jadi kalian harus mencari Caroline. Hui hui, kau liuta sumarah. Liu Hui hui memprotes, Ayah, kau boleh membunuhku tapi tidak bisa memaksaku menikah dengan Chiu Pekho, aku sangat membencinya. Liu Tasu mengeluarkan pedangnya dan membentak. Kau kira aku tidak berani membunuhmu liuhui hui memutar pergelangan tangannya dan meletakkan sebuah pisau belati di depan dadanya, Ayah, kalau kau ingin aku mati, tidak perlu menggunakan tangan Ayah sendiri, asal kau memintanya itu sudah cukup. Chiu Giyok Hu dengan cepat menarik Liu Tasu dan berkata, Liu Toako, Hui hui hanya bicara saja, dan tidak akan mengerti untuk apa memarahinya seperti itu. Kemudian dia memegang pergelangan tangan Liu Ji Suie dan berkata, Anak bodoh, jangan main-main lagi, cepat berikan pisau itu kepadaku, kita rundingkan lagi Caroline. Tidak, lepaskan tanganmu. Sambil tertawa jari Chiu Giyok Hu menekan pisau kecil yang dipegang oleh Liu Hui hui hingga terjatuh, dengan memberi isyarat melalui mata, Chiu Pek Ho datang dan menarik Liu Hui. Hui, tapi Xiao Cheng menghalanginya, Xiao Pek segera menunjuk Liu Hui hui dengan pedangnya dan berkata, Chiu Taya, Nona dari awal sudah tahu kau akan menggunakan kekerasan, maka dia berpesan kepada kami kalau perlu kami harus membunuhnya. Liu Ta Su marah dan membentak, Xiao Cheng, Xiao Pek, apakah kalian sudah gila? Hayo pergi. Xiao Cheng dan Xiao Pek, pura-pura tidak mendengar, Liu Ta Su mengeluarkan pedangnya dan berkata, apakah kalian juga akan memberontak? Aku akan membunuh kalian dulu. Pedangnya akan menyerang mereka, Liu Ji Suie berteriak, Xiao Cheng, Xiao Pek, kalian mundur, aku akan menikah dengan Xiao Pek Ho. Xiao Gio Kho tetap memegang tangannya dan berkata, apakah perkataanmu benar? Hui Hui Liu Hui mengangguk. Kali ini ada banyak saksi, kau tidak bisa menyesal dan membantah lagi, kau harus tahu dengan posisi kita tiga keluarga di Cheng Seng, jangan membuat malu kami, anak baik, tolong berjanji sekali lagi di depanku. Liu Hui Hui segera memasang wajah, wajah galak. Baiklah, di depan banyak orang, aku berjanji akan menjadi menantu keluarga Liu dan aku juga akan memutuskan harapan kalian. Liu Giok Hou terkejut dan berteriak, apa maksud perkataanmu, ehui hui? kau memaksaku melakukan hal yang tidak ku suka, aku juga akan membuatmu sedih, setelah aku menikah hal pertama yang akan ku lakukan adalah membunuh putramu. Supaya harapanmu mempunyai keturunan terputus, supaya kau tidak perlu terus merasa khawatir lagi. wajah Chiu Giok Hou berubah, Liu Taso pun menarik nafas dan berkata, Chiu Toako, Hui Hui telah berkata seperti itu dan dia akan melakukannya, lebih baik kau jangan memaksanya dan kau jangan merusak hubungan baik yang terjalin di antara kita. Chiu Giok Hou tertawa terbahak-bahak, benar, masalah antara putra-putri kita lebih baik ditunda dulu, kita harus membereskan masalah yang memang harus kita bereskan. Kemudian dia melepaskan Liu Ji Suye dan berkata kepada Chiam Giok Beng, orang Su Chiam, di patong kau berhasil mengalahkan putraku, kami sedang mencarimu dan kau sendiri yang datang kemari mencari kami, katakan dengan care apa kau ingin meminta maaf kepada kami? Dari tadi Go An Heng melihat ketidakcocokan di antara mereka, mendengar kata-kata ini dia berkata, kami kemari bukan untuk meminta maaf, tapi untuk bertanya tentang kesalahan kalian, Chiu Giok Hou, putramu di patong telah merusak bendera kami juga telah membunuh dua pegawai kami. Chiu Giok Hou tertawa terbahak-bahak, semua ini tanggung jawab Cheng Seng, membunuh dua orang adalah hal biasa, kalau kalian sanggup kalian boleh membunuh dua orang kami. Orang yang dipanggil Bun Lo Ji berteriak, nanti dulu, Chiu Giok Hou, di Cheng Seng ada suatu peraturan, tidak diijankan keluar dari sini untuk mencari masalah, putramu di luar sana telah membunuh orang kau harus menuruti perintah Cheng Seng dan menghukum putramu dengan berat bukan malah. melindunginya, aturan ini kita sendiri yang membuatnya, kau adalah ketua Cheng Seng, bagaimana bisa kau sendiri yang melanggarnya? Tapi putraku tidak membocorkan identitasnya di luar sana kata Chiu Giok Hou. Mengapa orang lain bisa tahu kata orang itu? Siapa orang yang membocorkan identitas putraku? Aku sedang menyelidikinya, kata Chiu Giok Hou. Siapa dia tanya orang itu? Metsu Go An Hiong berputar, berkata, siapakah lo Chiang Pue ini? Lim Chiu Hoan menjawab, dia adalah Bun Loong Hiong, dia adalah adik dari salah satu tiga tetua Cheng Seng, Bun Tachai namanya adalah Tohok An, 10 tahun yang lalu dia meninggalkan Cheng Seng pergi ke Danau Seng Soat di Cheng Hai berlatih ilmu silat, dia baru kembali. Go An Hiong segera memberi hormat, Bun Chiang Pue, sejak kedatanganku ke sini, aku sudah melihat kalau Chiang Pue adalah orang yang mengerti aturan, maka aku meminta Chiang Pue untuk membantu kami menegakkan keadilan, yang mana yang salah dan yang mana yang benar harus mengerti dengan jelas. Chi U Gio kau tertawa dingin, berkata, bocah, kau jangan mengadu domba kami, hubungan tiga keluarga Cheng Seng sangat akrab, caramu tadi tidak akan berhasil. Go An Hiong tertawa dingin, kau selalu menganggap dirimu sebagai ketua Cheng Seng, di metu kami kau adalah orang yang tidak tahu aturan, kami datang kemari dengan menuruti segala aturan main, karena bertemu Bun Chiang Pue maka kami ingin bicara dengan beliau, bila semua orang seperti dirimu, aku malas bicara. Chi U Gio kau benar-benar marah, dia mementak, bocah, dengan kata-katamu tadi, hari ini aku yakin kau tidak akan bisa hidup-hidup meninggalkan Cheng Seng. Bun To Ho An tersenyum, berkata, Chi U To Ako, jangan menyalahkan orang lain, karena putramu memang bersikap buruk, dari sikapnya kepadaku sudah terlihat kalau di antara kita memang tidak kompak. Putraku marah karena lawan dengan senjata rahasia memecah barisan Tian Kong, perbuatan mereka kurang jujur, maka putraku marah, kau adalah orang yang lebih tua, kau tidak membantu, malah memarahinya, akibatnya dia bersikap tidak sopan kepada Bun To Ako. Wajah Bun To Ho An mulai terlihat tidak suka, di depan mata, putramu tidak ada niat ingin menghormati orang yang lebih tua, apakah Chi U To Ako masih berpendapat kalau aku yang salah? Kalau begitu aku harus meminta maaf kepadanya. Kemudian dia memberi hormat pada Chi U Pek Ko, Chi U Syaoya, tadi aku sudah bersalah, aku sudah berbuat tidak sopan kepadamu, harap Syaoya memaafkanku. Ayah dan anak marah Chi U merasa malu dan tidak bisa menjawab, waktu itu Bun Tachai baru bersuara, Lo Ji, mengapa kau bertindak seperti itu? Bun To Ho An tertawa dingin, aku salah telah membentak Chi U Pek Ko, ini kesalahanku, setelah meninggalkan rumah selama 10 tahun, aku masih mengira kalau Cheng Seng masih seperti dulu, maka aku bicara dengan ada orang yang lebih tua kepada Chi U Pek Ko, kalau To Ako dari awal sudah memberitahu bahwa Cheng Seng sekarang berbeda dengan Cheng Seng yang dulu aku tidak akan membuat Chi U Syaoya marah. Wajah Chi U Giyok Hu benar-benar terlihat marah. Dia berteriak, Bun Lo Ji, mengapakah sengaja bersikap seperti itu kepadaku, kita telah bersaudara selama puluhan tahun, apa maksudmu? Kepada putramu saja aku tidak berani, apalagi bermaksud lain kepadamu, jawab Bun To Ho An. Saat Chi U Giyok Hu akan membuka mulut, Li U Ta Sum menyela, Chi U To Ako, ini salahmu, Bun Lo Ji lebih tua walaupun dia membentak Chi U Pek Ko, Chi U Pek Ko harus mendengarnya, sikapnya tidak baik, masih bisa dimaafkan karena dia masih muda, tapi kalau kau bertindak seperti putramu, pasti Bun Lo Ji tidak suka. Karena kata-kata Li U Ta Sumaka Chi U Giyok Hu terpaksa diam. Sekarang Chi U Pek baru membuka mulut, sebelum datang kemari, aku sudah berpikir pasti akan terjadi pertarungan di antara kita, tapi setelah datang kemari, melihat keadaan kalian, aku malah sulit mengambil keputusan, aku ingin tanya apakah di Cheng Seng masih ada peraturan, yang dulu? Bun To Ho An sedikit terkejut dan bertanya, mengapa Ciam Tai Hiap berkata demikian dengan tenang Ciam Giyok Beng menjawab, seperti kalau mau masuk ke sini harus menoronos, dan peraturan lainnya. Bun To Ho An tertawa, katanya, di sini ada barisan Tian Kong, sebenarnya kedatangan kalian kemari tidak harus dilayani dengan care seperti itu, tapi kalian juga tahu kalau Cheng Seng telah lama meneliti ilmu pedang, menghadapi pesilat pedang rendahan, kami tidak tertarik melayaninya, maka kokaku setuju dengan barisan pedang bertarung dengan kalian. Kiepi Sia tertawa dingin, pesilat pedang rendahan bisa mengalahkan Chiu Pek Ho yang kalian anggap sebagai ketua, berarti ilmu pedang kalian ternyata tidak bagus. Dengan barisan pedang menolak kedatangan perusahaan perjalanan Su Hai itu adalah keinginan Chiu Giyok Ho, karena kesalahpahaman yang terjadi antara Bun To Ho An dan Chiu Giyok Ho sudah selesai, maka membuat masalah menjadi seperti itu, tapi dia tidak menyangka kalau Kiepi Sia akan menyerang seperti itu membuatnya mereka tidak bisa menjawab. Chiu Pek Ho berteriak lagi, saat itu aku sendiri yang menahan kalian yang terdiri dari banyak orang, kalau bukan karena orang itu datang mengacaukan pertarungan di antara aku dan orang Su Chiam, masih belum tahu siapa yang hidup dan siapa yang mati. Chiam Giyok Beng tersenyum, katanya, Semenjak aku belajar ilmu pedang, aku hanya tahu menang dan kalah, tidak tahu ada yang hidup atau yang mati, karena aku bertarung hanya tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah, setelah itu akan berhenti bertarung, tapi Chiu dengan pedang ingin menentukan hidup dan mati, mungkin Chiu telah naik setingkat lebih tinggi lagi. Wajah Chiu Pek Ho menjadi merah, dia tidak bisa menjawab karena pesilat tangguh hanya bertarung sampai titik yang tepat, kalau bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, itu adalah sikap yang buruk, sekarang dia tertangkap basah dan dia merasa malu. Melihat dua orang itu telah kalah bicara, Bun Tohoan tertawa, katanya, pertemuan hari ini bukan untuk bersilat lidah juga bukan untuk mengadu lidah. Kata Chiam Giyok Beng, aku tidak bermaksud beradu mulut, juga tidak ingin tahu mengenai menang atau kalah, setelah mendengar orang lain berpendapat aneh, kami datang kemari, maka kami sudah siap bertarung, hanya saja aku ingin tahu setelah masuk sini akan terjadi pertarungan seperti apa, bila ingin bertarung denganku aku akan keluar dari sini, aku datang ke sini bukan untuk bertarung, aku dihina kalian tidak apa-apa, tapi di depan perguruan aku harus menjaga wibawa perguruan kami, Chiu Giyok Ho tertawa dingin, berkata, apa hebatnya perguruan di dunia persilatan? Di metu Cheng Seng tidak ada satupun yang pantas untuk dilihat. Chiam Giyok Beng berkata dengan nada aneh, selama beberapa hari ini aku baru mendengar nama Cheng Seng, dari Chiu Pek Ho aku baru tahu tentang ilmu silat Cheng Seng, kalau hanya melihat dan mendengar lalu menjatuhkan keputusan, Cheng Seng tidak ada apa-apa yang bisa dibanggakan. Melihat mulut Chiu Giyok Ho tertutup oleh omongan orang lain, Bun Tohoan segera membantu, Chiam Tai Hiap, lebih baik kita masuk untuk beradu kepandayan, tidak perlu mengadu mulut. Pertanyaanku belum dijawab, kata Chiam Giyok Beng sambil tertawa. Barisan pedang hanya untuk menghalangi orang-orang yang datang kemari, Chiam Tai Hiap adalah pesilat pedang terkenal, tentu kami ingin meminta petunjuk dengan sikap rendah hati. Nada jawabannya terdengar sangat bersungguh-sungguh, memang tidak menjawab secara terang-terangan tapi sudah cukup lumayan. Maka Chiam Giyok Beng segera menjawab untuk menunggu pertarungan. Tiga tetua Cheng Seng segera berjalan di depan membawa para pendekar masuk, sampai di sebuah tanah kosong, di kiri dan kanan lapangan itu sudah ada kursi-kursi. Di tiap meja sudah ada cangkir teh, di sekeliling lapangan ada banyak pohon, dan kursi-kursi itu dipasang di bawah pohon. Lapangan itu seperti lapangan untuk berlatih silat, tanahnya sangat padat, di bawah masih ada buluh bambu, dipasang sesuai gambar tertentu, buluh bambu tidak begitu besar maka tidak menghalangi gerakan orang di lapangan. Bila buluh bambu itu dipasang pedang pendek, akan membentuk barisan pedang, barisan ini bisa melatih ilmu pedang berteknik tinggi. Setelah tiga tetua Cheng Seng duduk, Bun Tohok An, Chiu Giyohu dan Liutasu duduk di tengah-tengah, setelah itu orang-orang Cheng Seng duduk di kedua sisi, Lim Chiu Hoan pamit kepada para pendekar karena bagaimanapun dia adalah orang Cheng Seng. Setelah Chiam Giyok Beng dan Kieti yang Lim duduk mereka memperhatikan orang-orang Cheng Seng, setiap orang yang ada di sana dilihat dengan teliti, mereka mencari saudara seperguruan mereka yang bernama Lok Chiu Hoan, tapi mereka tidak menemukan orang itu. Setelah semua duduk, Bun Tohok An segera berkata, Chiam Tai Hiap, ada satu hal yang ingin kami tanyakan dengan jelas, saat keponakan Chiu bertarung dengan Anda di Patong, pernah? Ada seseorang yang muncul lu untuk menolong, siapakah orang itu? Apakah Anda mengetahui orang ini? Chiam Giyok Beng belum menjawab, Go An Hiong sudah menyela, orang itu tidak memberitahukan namanya, aku yakin dia orang Cheng Seng. Kata Bun Tohok An, orang-orang Cheng Seng yang berilmu tinggi semuanya ada di sini, apakah Chiam Tau siapa mana orang itu? Menurut kami, dia pasti orang Cheng Seng kalau tidak dia tidak akan bisa memecahkan jurus-jurus Honsat Sueng milik keluarga Chiu. Go An Hiong tertawa, katanya, orang itu menggunakan keterampilan tangan mengubah wajahnya jadi kami tidak bisa melihat siapa sebenarnya orang itu, tapi menurut perkiraan kami dia adalah tetua perkumpulan kami yang sudah lama tidak bertemu, Lam Wong Kiam Esou, Lok Su Hoan, Lok Susiok. Di Cheng Seng tidak ada orang itu, kata Bun Tohok An. Go An Hiong menyambung, semua membuktikan orang itu adalah Susiok kami, tidak mungkin orang lain. Karena orang itu bisa mementahkan jurus-jurus anda lantai Lok Kiam yang diciptakan buruku, kecuali Lok Susiok, orang-orang Cheng Seng tidak mungkin mampu, karena Lok Susiok ada sedikit salah paham dengan perguruan kami, maka dia pergi, dia tinggal di Cheng Seng dan aku yakin dia tidak menggunakan nama aslinya. Kalau begitu dia tidak mungkin berada di sini sebab Lok Su Hoan adalah murid Kian Kunit Kiam Siopek, kuduga karena ilmu pedangnya tidak begitu bagus, maka posisinya tidak bisa diperhitungkan, selama 20 tahun ini Cheng Seng memang menerima banyak orang luar, mereka tidak pernah menggunakan nama aslinya, mereka dengan sukarlah menjadi petani di sini untuk mempertahankan hidup, orang seperti yang kau maksud kami tidak memperhatikan mereka, kata Chiu Giok Hu. Go An Hiong mendengar dia selalu meremahkan Kian Kun Kiam Pai maka dia tertawa dingin, kalau Lok Susiok berada di Cheng Seng, dia tidak akan memperlihatkan kepandainya, bukan karena ilmu silatnya lebih rendah dari kalian, kau jangan lupa dia bisa memecahkan ilmu pedang yang kau anggap paling hebat, Han Satsu Eng, berapa orang Cheng Seng yang bisa mengatasi jurus ini? Chiu Giok Hu marah dan berkata, puteraku kalah karena teknik pedangnya kurang sempurna, bila yang menggunakan jurus ini adalah diriku, aku percaya tidak mungkin ada orang yang bisa memecahkannya, Kian Kun Kiam Pai kalian hanya menggunakan nama Siopek, mengakui dirinya adalah perguruan pedang yang hebat, di metu Cheng Seng itu tidak ada apa-apanya. Dengan dingin Go An Hiong menjawab, Kian Kun Kiam Pai tidak berani mengagulkan sebagai nomor satu di dunia ini, tapi kami menang darimu, ini adalah bukti nyata, bila kami hanya dimasukkan dalam jajaran kedua, berarti kedudukan Cheng Seng di dunia persilatan ada di jajaran tiga. Tidak juga, keponakan Hui Hui di Kim Leng berhasil mengalahkan kalian, dan memaksa kalian turun ke air, puteraku di patong juga telah membuat kalian kocar-kacir, apakah ini bukan bukti? Pada akhirnya mereka berdua gagal total, ini juga bukti yang ada, dalam catatan kami Kian Kun Kiam Pai selalu menang dari Cheng Seng jawab Go An Hiong. Ciu Giyok Hu marah besar, Ciam Giyok Beng, kau keluar. Dari pihak kami siapapun yang keluar bisa mengalahkanmu, kau hanya bisa mengalahkan anak muda saja, apa hebatnya? Go An Hiong berkata, kau belum pantas bertarung dengan guruku, kalau kau tidak terima perkataanku, kau boleh mencariku dulu, setelah menang dariku, guruku baru akan memikirkan apakah beliau tertarik untuk memberi pelajaran padamu, Marga Ciu, kau keluar, kita coba dulu. Kemarahan membuat Maitu Ciu Giyok Hu membesar, dia mementak, pergilah. Anak yang tidak tahu diri, kau sudah kalah dari anakku, kau masih berani berbuat tidak sopan kepadaku? Go An Hiong tersenyum, aku mengaku telah kalah dari anakmu, juga mengaku kalah dari Nonaliu, tapi itu tiga hari yang lalu, sekarang kau boleh lihat aku tidak akan kalah dari putramu, maka itu aku menantangmu. Ciu Giyok Hu bertambah marah, Ciu Pek Ho berkata, Ayah, buat apa marah-marah? Biar aku mewakili ayah menghajarnya. Dia segera bersiap-siap keluar, tapi Bun Tung Hoan melarang dan berkata, Pek Ho, kembali. Untuk apa kau melakukan itu? Aku akan menjelaskan kepada mereka. Dia segera bertanya, Ciam Tai Hiap, berapa orang dari pihak kalian yang siap bertanding? Ciam Giyok Beng berkata, orang-orang yang kami bawa tidak ada yang datang untuk menonton, setiap orang siap bertarung, silahkan Anda sendiri yang mengatur susunan pertandingan ini. Bun Tung Hoan berpikir sebentar, katanya, baiklah, kita tentukan peraturan sederhana saja, setiap orang boleh bertarung beberapa ronde, tapi bila sudah kalah satu kali, dia akan dicabut haknya untuk bertarung lagi. Ciam Giyok Beng menjawab, baik, muridku sudah keluar harap tuan mencarikan lawan untuknya. Ciu Pek Ho berebut bicara, aku yang akan bertarung Bun Tung Hoan membentak, kau duduk dulu, bila sampai giliranmu aku akan memberitahu, ronde pertama sangat penting, bila kalah akan membuat pihak kita patah semangat. Ciu Pek Ho tidak terima, Bun Ji Siok, apakah Paman mengira aku akan kalah darinya? Bun Tung Hoan mengangguk, aku rasa kemungkinannya sangat besar, dia pernah kalah olahmu tapi dia sudah mencari sebab kekalahannya, dan mencari kelemahan jurusmu, maka dia berani berkata dengan yakin, sebaliknya sejak kau pulang kau hanya mengagung-agungkan kesuksesanmu sendiri, kau selalu menganggap selain Ciam Tai Hiap yang lain tidak perlu dikhawatirkan, orang yang sombong selalu gagal, mungkin mulai dari sekarang Ceng Seng harus menghapus Kero menutup pintu menjaga di tempat kau harus belajar pengalaman hidup dan ilmu di luar, tidak seperti dulu menjadi sombong dan besar mulut. Ciu Pek Ho tertawa, katanya, ajaran Ji Siok benar, tapi aku kira kedudukan Ceng Seng tidak akan berubah secara besar, memang Ceng Seng jarang bergerak di luaran, tapi adik Hui Hui di Kim Leng berturut-turut mengalahkan orang-orang perusahaan perjalanan Suhaid dan di patong ada yang membuka identitasku, maka orang-orang dunia persilatan mulai mengenal Ceng Seng, belah hari ini bisa mengalahkan Ciam Giok Beng, aku kira orang-orang yang berani datang ke Ceng Seng seperti datang untuk mencabut kumis harimau, pasti tidak banyak Bun Tohoan menghela nafas, penyakitmu yang sombong itu masih tidak bisa berubah. Aku tidak sombong, apa yang ku katakan adalah kenyataan sebenarnya, Ciam Giok Beng adalah pesilat tangguh, aku mengakui hal ini, bila muridnya dalam beberapa hari bisa mengalami kemajuan pesat, aku benar-benar tidak percaya, marga Goan itu memang punya ilmu silat tinggi, dan aku pernah bertarung dengannya dan tahu jurus-jurus pedangnya, maka aku memeranikan diri bertarung dengannya, bila Bun Ji Shok yang akan bertarung atau tiga tetua Ceng Seng yang bertarung tidak menjadi masalah, tapi kalau orang lain yang bertarung itu lebih baik, aku lebih yakin bisa menang. Bun Tohoan berpikir sebentar, baiklah, kalau kau menganggap dirimu bisa menang, aku tidak akan melarangmu bertarung, tapi ada satu syarat, kau boleh menang tidak boleh kalah. Ciu Pek Ho tertawa, katanya, kalau aku kalah, aku akan minta dihukum, seperti Ji Shok, sepuluh tahun lalu pergi ke Danau Seng Soat untuk berlatih pedang selama sepuluh tahun. Bun Tohoan mengangguk, kau sendiri yang mengajukan syarat ini. Aku tidak akan merasa menyesal, bila aku menang, apakah dengan jasaku ini bisa menghapus hukuman kepada Adi Huwi? Karena dia tanpa izin telah keluar dari Ceng Seng. Liu Huwi berteriak, aku yang telah berbuat kesalahan aku sendiri yang akan menanggung akibatnya, kau tidak perlu ikut campur, aku tidak terima. Bun Tohoan berkata, walaupun Huwi-Hwi tanpa izin telah keluar dari Ceng Seng, tapi dia tidak membocorkan. Identitasnya kalau dia adalah orang Ceng Seng, maka tanggung jawab atau hukumannya tidak akan berat, lebih baik kau sendiri yang harus berhati-hati menghadapi masalah yang akan datang. Ciu Pek Ho melihat sikap Liu Huwi-Hwi begitu keras, dia sangat kecewa dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia membawa pedangnya dan masuk ke tempat pertarungan, dengan dingin dia berkata kepada Go An Hyong, saat dipatong, aku melepaskanmu, kali ini kau datang sendiri ke Ceng Seng untuk mengantar kematianmu, kali ini aku tidak akan memaafkanmu. Go An Hyong tertawa dengan tenang berkata, sewaktu dipatong, kau mewakili tiang Kang Chui Chai bertarung dengan kami, biasanya kami yang membuka perusahaan perjalanan selalu tidak ingin membuat permusuhan dengan orang golongan hitam. Maka kami bersikap sangat sungkan kepadamu hari ini keadaan sudah tidak sama, kau tidak akan bisa berbuat sewenang-wenang. Maksudmu, Ceng Seng tidak sekuat yang Kang Chui Chai. Biao Weng memang ketua golongan hitam, tapi begitu bertemu dengan ayahku bernafas pun dia tidak berani kencang-kencang, apakah kau kira aku harus mengandalkan tiang Kang Chui Chai? Kau benar-benar pandai bercanda kata Chiu Pek Ho. Biao Weng dan tiang Kang Chui Chai adalah perkumpulan golongan hitam, mereka selalu-selalu mengontak sesama golongan hitam, maka kami bersikap sungkan, Ceng Seng hanya terdiri dari beberapa orang, kami tidak akan menaruh di hati kata Go An Hyong. Apakah kau dengar, Lo Ji, kedudukan Ceng Seng di luar sana lebih rendah dari golongan hitam, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Tanya Chiu Giyok Hu. Bun To Hoan tertawa, katanya, memang ini kenyataan sebenarnya, jumlah orang golongan hitam sangat banyak, mereka bisa membalas dendam dengan segala kera, tapi mereka sangat kompak, susah dan senang sama-sama dipikul, satu orang mengalami kesulitan, semua orang akan membantu, maka mereka bisa menjadi sangat kuat. Setelah membereskan masalah sekarang, kita pun harus memberi tahu keluar sampai di mana kekuatan kita, kalau Ceng Seng tidak mudah dihina kata Chiu Giyok Hu. Bun To Hoan tertawa, katanya, Chiu To Ako, untuk apa melakukan semua itu? Ceng Seng selalu mencari ketenangan, mencari nama dan mencari kemenangan dan bersaing dengan para perampok, apa gunanya? Chiu Giyok Hu tertawa dingin, jika Bun Lo Ji benar-benar ingin mencari ketenangan, kecuali kau tidak belajar ilmu silat Ceng Seng, baru bisa menjaga ketenangan sampai ratusan tahun dengan mengandalkan tenaga dan ilmu silat yang tinggi, coba kau pikir, banyak orang akan datang menyerang sebab di luar Ceng Seng berhasil dikalahkan, kalau tidak mana mungkin bisa menjaga ketenangan lembah ini? Kita belajar ilmu silat untuk memelah diri, bukan untuk mencari masalah dengan orang lain kata Bun To Hoan. Tapi Kian Kun Kian Pai sudah datang kemari membuktikan kalau penjagaan kita sudah tidak aman, maka kita hanya bisa mengatasinya dengan dua kera, pertama kita cari tempat yang lain supaya tidak usah menjadi repot, kedua, mengeluarkan kekuatan kita supaya orang luar tidak berani datang menyerang kemari, kecuali dua hal ini tidak ada care lain lagi kata Chiu Giyok Hu. Bun Tachai mengerutkan alisnya dan berkata, Giyok Hu, kau selalu bersemangat dan selalu ingin keluar untuk memamerkan bahwa ilmu silatmu sangat tinggi, hal ini bertolak belakang dengan tujuan nenek moyang kita. Liu Tasu ikut bicara, Bun Lotoa, zaman sudah berubah, ratusan tahun yang lalu perkumpulan silat di dunia persilatan hanya ada beberapa, tidak sebanyak sekarang, aku merasa pandangan Chiu Toako sangat masuk akal, kita hanya sedikit memberi tahu kepada dunia luar mengenai kekuatan kita dan membuktikan kalau Cheng Seng tidak bisa dihina begitu saja, kemudian kita kembali lagi ke sini dan membuat Cheng Seng menjadi tempat terlarang untuk dimasuki, ini adalah care, terbaik untuk mencari aman, asal kita tidak menyebut diri kita sebagai ketua dunia persilatan, dengan tujuan nenek moyang kita tidak akan bertolak belakang. Bun Tachai terdiam, Bun Tohoan berkata, Toako, sejak Kian Kun Kiam Pai datang berkunjung kemari, care dulu yaitu menutup pintu sudah harus diubah, tapi kita juga tidak perlu cepat-cepat keluar untuk mencari jalan, kita bisa melihat dulu keadaan baru mengambil keputusan. Kata-kata loji benar, setelah kita berhasil mengalahkan Kian Kun Kiam Pai, kita bisa melihat apakah akan ada orang datang mengganggu Cheng Seng, kalau tidak ada orang yang secara terang-terangan datang untuk meminta bertarung dengan kita, kita tidak perlu mencari masalah, kalau tidak kita harus memberi sedikit warna kepada orang luar, kata Ciu Giyok Hu. Bun Tachai berpikir sebentar, nanti baru akan kita bicarakan lagi, hal ini tidak cukup satu atau dua orang yang bisa membereskan, kita harus menanyakan pendapat banyak orang. Ciu Pek Ho sudah tidak sabar, dia menyapa Go An Hiong, kemudian menyerang dengan pedangnya tapi Go An Hiong selalu menghindari bentrok dengannya, dia hanya memegang pedang untuk melindungi tubuhnya atau menghindari beberapa jurus dengan care seperti itu. Hal ini membuat Ciu Pek Ho menjadi terburu-buru, dia juga tidak berani menyerang habis-habisan, karena posisi Go An Hiong selalu tidak siap menyerang, maka dengan marah dia berteriak, tadi kau terus memuji-muji dirimu, tapi sekarang kau hanya bisa menghindar terus. Go An Hiong tersenyum, seorang pesilat pedang yang pintar tidak akan mau mengeluarkan tenaga secara sia-sia, dengan sedikit jurus mengalahkan musuh, ini adalah jurus pedang tertinggi, untuk apa kau terburu-buru seperti itu? Pendapat yang aneh teriak Ciu Pek Ho. Tidak aneh, sebab inilah care kian kun kiampai, sebab terlalu sering mengeluarkan jurus-jurus menyerang akan terlihat banyak kelemahan, sebenarnya bertahan terus adalah care yang bodoh, tapi care bodoh ini bisa menyimpan kekurangan kita, orang yang bisa menyimpan kekurangan adalah orang pintar, aku kira kau tidak akan mengerti maksudku kata Go An Hiong. Aku memang tidak mengerti, sebab ilmu silat Cheng Seng tidak ada teori, tapi ilmu silat sejatinya bertambah maju, sekarang aku menyuruhmu melihat teori dan praktek, yang mana yang benar, kata Ciu Pek Ho. Tiba-tiba jurus pedangnya berubah, serangannya sangat kuat, ujung pedang berubah menjadi ribuan bintik datang dari Seluruh penjuru, Go An Hiong tidak bisa menghindar lagi tapi dia tetap tidak berusaha untuk membalas, dia menahan dengan pedangnya atau menahan serangan lawan. Walaupun Ciu Pek Ho sangat sombong, tapi ilmu pedangnya yang dia pelajari selama beberapa tahun ini memang sangat hebat, setelah melihat strategi Go An Hiong dia pun menjadi sangat berhati-hati. Dengan cepat dia mengambil kesempatan mengalahkan musuh, dengan jurus ganas menyerang musuh supaya bisa melindungi diri, juga membuat lawan mengeluarkan lowongan, taktik Go An Hiong hari ini memang telah direncanakan dengan sangat dalam, membuat ilmu Ciu Pek Ho tidak bisa dikeluarkan dengan sempurna, karena itu Ciu Pek Ho bertambah hati-hati. Walaupun secara diam-diam dia bertambah hati-hati, tapi serangan tangannya tidak berhenti malah bertambah kuat, pedangnya terus diayunkan membuat Go An Hiong terkurung dalam bayangan pedang, dengan menahan serangan membuat Go An Hiong kelabakan, kecuali membalas serangan Go An Hiong tidak punya waktu untuk mengatur nafas. Tampak Ciu Pek Ho dengan sepenuh hati menyerang, tiba-tiba Go An Hiong melihat ada kesempatan, pedang Go An Hiong langsung menyerang. Pedang Ciu Pek Ho sudah tidak sempat ditarik kembali, gerakannya jadi terlihat gugup, hal ini membuat Go An Hiong punya kesempatan menyerang. Saat pedang Go An Hiong hampir mengenai tubuhnya, tiba-tiba tangan kiri Ciu Pek Ho yang kosong mengeluarkan sebuah pedang pendek dan mengunci pedang Go An Hiong. Pedang yang ada di tangan kanan segera ditarik kembali dan diletakkan di depan leher Go An Hiong. Ciu Pek Ho tertawa terbahak-bahak, bocah, kau kirakah sudah tahu jurus-jurus pedangku maka kau mencari care ini untuk melawanku. Kalau aku tidak cukup yakin apakah aku bisa mengeluarkan celah supaya kau bisa menyerangku? Apakah sekarang kau mengaku kalah? Dengan dingin Go An Hiong menjawab, bila seorang pesilat pedang masih memegang pedang dia tidak akan mengaku kalah. Maka aku memerintahkanmu untuk melepaskan pedangmu dan mengaku kalah kata Ciu Pek Ho. Kalau kau menjadi aku, apakah kau akan melepaskan pedangmu dan mengaku kalah dengan angkuh Go An Hiong menjawab, yang pasti aku tidak akan mau, kepala boleh putus tapi pedang tidak akan ku lepaskan kata Ciu Pek Ho sambil tertawa. Kalau begitu mengapa kau menyuruhku melepaskan pedang dan mengaku kalah tanya Go An Hiong? Karena mengaku kalah bagimu adalah hal biasa, di Kim Leng dipatong kau pernah mengaku kalah, sekarang jika sekali lagi mengaku kalah tidak akan menjadi masalah bagimu, kau bukan orang yang serius kata Ciu Pek Ho. Go An Hiong marah, kentut. Di Kim Leng aku mengaku kalah karena memang ilmu silatku tidak setinggi nonaliu, dipatong aku tidak mengaku kalah, apalagi hari ini, aku hanya kalah oleh tangan kirimu yang menyimpan pedang pendek, bukan karena ilmu pedangku kalah darimu, maka tidak ada alasan bagiku untuk mengaku kalah, kalau kau bisa bunuh saja aku. Ciu Pek Ho tertawa dingin, kalau begitu kau ingin mati mencari nama? Tidak juga, aku hanya menjaga harga diri seorang persilat pedang. Sebenarnya Chiam Giok Beng ingin menyuruh Go An Hiong mengaku kalah tapi setelah mendengar kata-katanya dia menarik nafas panjang, dia melihat Go An Jit Hang pun tidak mengatakan sesuatu. Dengan hati bergejolak Go An Jit Hang berkata, Hiong Ji, kau benar, dalam marga Go An tidak ada pengecut yang melepas pedang untuk mempertahankan hidup, bila kau mati pasti akan ada orang yang akan membalaskan dendamu. Dengan santai Go An Hiong berkata, Ayah, tidak perlu melakukan itu, aku memang tidak bisa menjaga ayah lagi tapi tidak akan sampai merepotkan ayah untuk membalaskan dendam, hanya saja aku tidak bisa membalas budi ayah, harap ayah mau memaafkanku. Go An Jit Hang terkejut, Hiong Ji, kau tidak mau aku membalaskan dendam, apakah kau akan membiarkan dirimu mati siasya? Go An Hiong menggelengkan kepala sambil tertawa, Ayah, putramu tidak akan mati siasya, masalah balas dendam biar putramu sendiri yang melakukannya, tidak perlu merepotkan ayah. Apakah kau sendiri yang akan membalas dendam? Tanya Ciu Pek, kau tidak percaya. Tentu saja, kalau kau ingin membunuhku, kau pun tidak akan hidup lebih lama dariku, memang aku mati dengan badan tidak sempurna, kepalaku akan terpenggal, tapi aku bisa membalas dengan sekali tusukan ketubuhmu. Tangan kiri Ciu Pek, kau masih memegang pedang pendek yang masih mengunci pedang Go An Hiong. Dia melihat posisi berdiri mereka berdua dan tidak percaya kalau Go An Hiong masih mempunyai tenaga dan care untuk membalas karena itu dia tertawa dingin, bocah, kau jangan licik, kau ingin aku melepaskanmu. Go An Hiong marah, bentaknya, Ciu Pek, kau, kalau kau takut mati, lebih baik kau lepaskan pedangmu dan mengaku kalah, aku akan memaafkanmu, kalau tidak kau boleh mencobanya. Ciu Pek, kau juga marah, sebenarnya aku tidak ingin membunuhmu, hanya ingin memberimu sedikit pelajaran tapi sekarang kalau aku melepaskanmu malah terlihat kalau aku takut kepadamu. Go An Hiong tertawa, katanya, kau memang seorang penakut. Dari beberapa kali pertemuannya dengan Go An Hiong, Ciu Pek, kau tahu kalau dia adalah orang yang banyak akal, maka setelah mendengar kata-kata Go An Hiong, dia mulai was-was dengan peringatan Go An Hiong, dia mulai percaya tapi dia pun tidak mau melayaninya begitu saja, maka dengan dingin dia berkata, kau bergurau. Nyawamu berada di tanganku kau malah balik mengancamku, aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan. Ciu Giyok kau sangat memperhatikan nyawa putranya, dia memang tidak bisa percaya Go An Hiong mempunyai care untuk membalas, tapi dia pun tetap tidak bisa tenang, maka dia berteriak, Pek, kau, perhatikan tangannya yang kosong, kalau dia membalas pasti dia akan menggunakan tangan itu. Setelah pedang Go An Hiong terkunci, tangan kirinya dimasukkan ke dalam bajunya, entah apa yang akan dia lakukan, tapi Ciu Pek kau sudah memperhatikan hal ini, dia tersenyum, aku sudah tahu, pedang pendeku tersimpan di dalam lengan baju, aku pasti akan memperhatikan, begitu juga dengan dia. Kata Ciu Giyok kau, jarak kalian begitu dekat, apalagi dia terkenal licik, belum tentu itu pedang pendek, kau harus hati-hati terhadap serangan yang lain. Penanglah ayah, aku akan hati-hati. Kemudian kedua tangannya mulai bergerak, pedang pendek di tangan kiri membuat pedang Go An Hiong harus terlempar, tangan kanan yang memegang pedang panjang tidak lepas dari tenggorokan Go An Hiong. Tapi dengan cepat bisa menepis tangan kiri Go An Hiong yang tersimpan di dalam lengan bajunya, dia berpikir, pasti Go An Hiong tidak akan menyangka dengan jurus ini, aku tidak perlu takut, tidak akan macam-macam lagi, dan aku bisa dengan mudah membunuhnya. Pedangnya bergerak menepis lengan baju Go An Hiong tapi ternyata tangan Go An Hiong ditarik ke atas, lengan baju Go An Hiong bergerak dengan cepat, pedang panjangnya dilempar dengan keret cepat merebut pedang pendek yang dipegang Chiu Giokho di tangan kiri, pedang pendek ditancapkan ke tulang rusuk di dada kiri kemudian dia menendang Chiu Pekho. Tapi refleks Chiu Pekho sangat cepat, dia melihat dia tertepis, pedang segera ditarik ke atas, maksudnya adalah untuk membuat Go An Hiong mundur, tapi semua itu sudah ada dalam perhitungan Go An Hiong, dia menundukkan kepalanya untuk menghindari pedang yang datang dan waktu itu juga kakinya menendang Chiu Pekho, dia berguling ke bawah pedang yang dilemparnya tadi telah diambilnya kembali. Beruntung tempat di mana pedang pendek menancap bukan dinadi penting, apalagi pedang itu adalah pedang pendek maka tidak bisa membuatnya terluka parah. Dia meloncat dan tangannya menutup lukanya supaya darah tidak terus mengucur. Tangan yang lainnya masih memegang pedang untuk siap-siaga. Go An Hiong melempar pedang pendek dan berkata, Chiu Pekho, sekarang kau harus tahu kalau kata-kataku bukan sekedar ancaman, apakah kau masih ingin bertarung? Orang kerdil, kau dengan keralicik melukaiku, apakah kau jadi bangga karenanya? Yang pasti aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Dia menyerang lebih ganas lagi, Go An Hiong mengayunkan pedangnya untuk menggetarkan Chiu Pekhoi, tenaganya sangat besar, memang Chiu Pekhoi tidak kalah dari Go An Hiong untuk kekuatan tenaga pergelangannya, tapi karena Chiu Pekhoi sudah terluka ditambah mengeluarkan tenaga maka lukanya terasa sakit dan darah masih mengalir. Go An Hiong tersenyum, katanya, Chiu Pekhoi, lebih baik kau turun, memang lukamu tidak akan membuatmu mati, tapi bila darahmu terus mengalir kau akan kehabisan darah dan mati. Chiu Pekhoi merawung, pergi. Apa hebatnya? Sebelum kepalamu lepas dari tubuhmu aku tidak akan mati. Dia memang berteriak seperti itu tapi dia tahu tubuhnya sudah terluka dan tidak akan bisa bertarung lama, maka dalam waktu singkat dia harus menyelesaikan pertarungan ini, maka serangannya bertambah cepat dan ganas. Serangannya yang hebat membuat Go An Hiong masuk dalam keadaan berbahaya. Dia masih bisa menahan dua jurus pertama tapi setelah itu dia kewalahan. Dalam bayangan pedang tiba-tiba jurus Chiu Pekhoi berubah, tubuhnya berputar sedangkan pedangnya tidak. Kero menyerangnya menjadi menyabet, dia menyabet ke arah pundak Go An Hiong. Kero aneh ini membuat orang menahan nafas, orang-orang Cheng Seng menyangka Go An Hiong akan sulit menghindari jurus ini, tidak disangka Go An Hiong tetap menempel di sana dan tidak melihat bahaya yang mengancam jiwanya. Dari serangan menusuk menjadi menyapu, dia memukul punggung Chiu Pekhoi. Gerakan kedua belah pihak sangat cepat, masing-masing pihak jadi tidak sempat mengganti jurus, terpaksa kedua orang itu mengandalkan apa yang mereka bisa lakukan sambil bergeser tidak lupa untuk menyerang. Bayangan manusia dan pedang terus saling tumpang tindih, tapi dalam suatu kesempatan terlihat pinggang Chiu Pekho tergores memang tidak terlalu dalam tapi sangat panjang, dari arah kiri ke kanan panjangnya ada satu kali sedangkan Go An Hiong hanya tergores di pundak. Membuat baju bagian pundaknya sobek tapi tidak ada bagian tubuh lainnya yang terluka. Chiu Pekho diam sejenak, kemudian dia roboh, wajah Chiu Giokho berubah, dia terbang ke atas seperti seekor burung besar, pedangnya sudah dikeluarkan, dia turun ke atas kepala Go An Hiong. Gerakan Pui Chiu Jin tidak kalah cepatnya dia seperti panah yang dilepas dari busurnya dengan cepat melaju, diiringi suara besar Pui Chiu Jin menerima serangan yang dilancarkan dari atas. Go An Hiong dengan tenang berdiri sambil tersenyum, dia berkata, Paman Pui, orang yang tinggal di gunung tidak tahu aturan, untuk apa kau ikut-ikutan seperti dia? Pui Chiu Jin marah dan berkata, Bocah Tengik, aku menolongmu, kau masih tidak tahu diri. Apakah kau tahu kalau serangan pedang tadi sangat dahsyat? Aku tahu, dia melihat putranya kalah maka dia ingin membunuhku untuk menutupi rasa malunya, melihat caranya menyerang tadi aku tidak akan bisa menghindar, harus Paman yang dari sisi menahan serangannya baru bisa memusnahkan serangan dasyat itu tapi sebenarnya tidak seperti itu, kalau Paman tidak menolong pun aku tidak akan mati, yang sial adalah putranya Go An Hiong tertawa. Pui Chiu Jin terpaku, apa maksudmu, Bocah Tengik? Go An Hiong tertawa, katanya, jika ingin menghindari serangan pedang tadi aku hanya tinggal berguling saja, sudah cukup. Tapi orang itu menyerangmu secara berturut-turut, kau bisa berguling untuk menghindar hanya satu kali, tapi jurus kedua akan terus dilancarkan sedangkan kau belum berdiri, pedangnya pasti akan membelahmu menjadi dua kata Pui Chiu Jin. Sewaktu aku berguling, aku akan berguling ke arah putranya, bila jurus kedua datang yang kena pasti putranya, aku ingin tahu apakah dia tega menyerang putranya, Chiu Giok Hau berteriak, Marga Go An, kau telah membunuh putraku lebih baik kau mati dengan tubuh tidak sempura, aku tidak akan melepaskanmu. Go An Hiong tertawa terbahak-bahak, kau begitu galak ingin membunuhku, ternyata ini alasannya, kau harus berterima kasih kepada Paman Pui, kalau bukan karena dia yang menahan seranganmu, dengan cara ku tadi putramu benar-benar akan mati di tanganmu. Chiu Giok Hau terpaku, kemudian dengan mata penuh harapan dia bertanya, apakah putraku belum mati? Kami adalah pesilat pedang, dan kami tidak akan sembarangan membunuh orang, kalau tadi aku tidak cepat-cepat menarik pedangku yang melaju, baju bagian pundaku tidak akan tergores, ilmu pedang putramu masih rendah, kau harus menyuruh dia untuk berlatih lebih sungguh-sungguh, kata Go An Hiong. Chiu Giok Hau mendengar putranya tidak mati, dia sudah tidak mendengar kata-kata Go An Hiong yang pedas, dengan cepat dia berjongkok untuk memeriksa luka di pinggang Chiu Pek Hau. Dia melihat bagian pusarnya ada goresan sepanjang kurang lebih 15 inci, dalamnya paling-paling hanya 1 inci, hanya luka luar. Go An Hiong tertawa dingin, apakah kau sudah melihat dengan jelas? Kalau aku tidak menarik kembali pedangku, pedang ini akan membuat tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian, mengeluarkan jurus memang mudah, tapi untuk menariknya kembali sangat sulit, demi ngawanya aku harus mengambil keputusan berbahaya, tapi putramu adalah orang yang sangat kejam, dia tidak akan bertindak seperti diriku, tadi kalau bukan karena aku cepat-cepat menghindar, pedangnya akan memotong sebelah tanganku. Chiu Giyok Hau tahu luka di pinggang Chiu Pek Hau tidak akan membuatnya mati, tapi dia juga merasa curiga, mengapa dengan luka seperti ini dia bisa roboh dan tidak bisa bangun lagi? Go An Hiong tertawa, katanya, karena dia malu, dan dia pura-pura pingsan, kalau bukan karena jiwanya terlalu sempit. Dia ingin menang tapi tidak mau kalah, kemarahan membuatnya menjadi pingsan. Chiu Giyok Hau memeriksa nafas Chiu Pek Hau di hidungnya, dia sendiri tidak tahu apakah putranya pingsan atau hanya pura-pura karena nafasnya biasa-biasa saja, dia melotot melihat Go An Hiong kemudian menggendong Chiu Pek Hau dan langsung pergi. Sampai di tempat duduk segera ada yang datang untuk menjemput dan membawa Chiu Pek Hau ke belakang untuk diobati, ornak orang Cheng Seng melihat Chiu Pek Hau sudah kalah, hati mereka tidak enak apalagi Chiu Giyok Hau mengingat kata-kata pedas Go An Hiong, kemarahan membuat tubuhnya gemetar. Bun Tohoan menghiburnya, Chiu Toh Ako, Pek Hau kalah mungkin karena tubuhnya terluka, kalau membicarakan menang atau kalah, dia belum kalah. Go An Hiong berkata, Bun Chiam Pue, pernyataanmu tidak adil, aku tidak akan mengaku kalah. Di lehermu sudah tertempel pedang oleh Pek Hau, apakah dengan begitu kau bisa disebut menang? tanya Bun Tohoan. Tidak apa-apa kalau pedang di depan leher, asal pedang tidak terlepas dari tangan dan aku masih ada tenaga untuk menyerang kembali, maka aku tidak bisa disebut kalah. Bukti yang ada pun menyatakan aku memang seperti itu. Kau bisa menang karena kau memakai carry yang licik, kata Bun Tohoan. Go An Hiong tertawa, katanya, dalam ilmu pedang teknik dan pikiran selalu menyatu, aku tidak menggunakan senjata lain, mana mungkin aku menggunakan carry licik. Bun Tohoan tidak sanggup menjawab, terpaksa dia berkata, pedangmu terlepas dulu. Tetua salah menyebutkannya, aku tidak melepaskan pedang tapi aku menggantinya dengan pedang yang lain, dari pedang panjang menjadi pedang pendek, tanganku belum pernah kosong, kata Go An Hiong. Pisau belati bukan pedang, kata Chiu Giok Hu. Ingat kata-kata ini keluar dari mulutmu, pisau belati ini bukan milikku, aku mengambilnya dari putramu, kalau pisau belati bukan pedang berarti dari awal putramu sudah kalah. Alasan ini dikemukakan oleh Go An Hiong sehingga orang-orang Cheng Seng tidak bisa membelah diri lagi. Karena marah Chiu Giok Hu mementak, bocah tengik, kau jangan keras kepala, hari ini kalian semua tidak akan ada yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Bun Tohoan mengerutkan alisnya, Chiu Toako, kalah dan menang adalah hal biasa, untuk apa terlalu serius memandangnya. Kita harus ada etika, jangan membuat orang lain mencertawakan kita. Chiu Giok Hu marah dan berkata, Bun Lo Ji, ini bukan masalah etika, aturan Cheng Seng semua murid Cheng Seng bila dihina di luar sana, kita harus membantunya mencari kembali mukanya, sekarang di depan kita mereka melukai murid Cheng Seng, kita harus membalasnya berkali-kali lipat. Bun Tohoan menarik nafas, kekalahan Pek Ho bukan karena tekniknya di bawah orang lain. Teknik pedangnya berada di atas orang lain, tapi dia tidak mau menggunakan jalan lurus untuk mencari kemenangan, dia selalu menggunakan jalan tidak benar, akhirnya malah membuat dia sendiri terhina, ini menjadi sedikit pelajaran untuknya dan dia akan mendapat kebaikan. Kalau begitu berarti dia harus berterima kasih kepada lawantannya Chiu Giok Hu. Bun Tohoan tersenyum, jangan marah, tidak perlu berterima kasih, tapi jangan karena masalah ini kau jadi membenci semua orang, bagaimanapun orang lain sudah memberi kesempatan, Pek Ho masih bisa hidup ini adalah hal yang patut kita syukuri. Chiu Giok Hu menundukkan kepalanya, Bun Tohoan dengan tertawa, berkata, Go An Xiao Hiap memang punya ilmu pedang yang lumayan bagus, yang membuat kami kagum adalah gerak reflekmu yang cepat, apakah kau masih berniat akan meneruskan pertarungan ini? Go An Hiong melihat ke arah Chiam Giok Beng, melihat gurunya tidak memanggilnya untuk turun, dia tahu kemenangan tadi tidak membuat senang, malah akan membuat masalah bertambah rumit, di antara orang Cheng Seng Empat Tetua inilah yang paling kuat harus mencari tahu bagaimana caranya bisa menang dari mereka. Karena itu dia berkata, Aku minta petunjuk dari Anda. Chiu Giok Hu marah dan berkata, Bocah ini terlalu sombong, dia kira di Cheng Seng tidak ada orang yang bisa mengalahkan dia, biar aku yang menghadapinya. Tapi Boon Tohoan takut gara-gara putranya terluka akan membuat Chiu Giok Hu membunuh lawan, maka sambil tertawa dia berkata, Chiu Toako, kalian bertiga adalah ketua Cheng. Seng tidak baik awal-awal sudah bertarung, di Danau Seng Soat aku berlatih ilmu pedang selama beberapa tahun, sampai saat ini tidak ada kesempatan bertarung dengan orang lain, Bagaimana kalau kali ini aku yang mencobanya? Paling cocok Boon Lo Ji yang keluar, kali ini dia kembali dengan membawa kepandayan seperti apa kita pun belum tahu, kesempatan ini bisa kita gunakan untuk melihat kemampuannya, kata Liu Tasu. Chiu Giok Hu terpaksa mundur, Boon Tohoan keluar sambil tersenyum, Goan Heng memberi hormat, Terima kasih Chiu Pue Sudi memberi petunjuk padaku. Boon Tohoan tertawa, katanya, Jangan sungkan, aku adalah orang yang paling tidak berguna di antara orang Cheng Seng, dari dulu bertarung belum pernah menang, maka aku pergi ke tempat jauh untuk berlatih pedang, kali ini adalah pertama kalinya aku bertarung setelah kembali kemari, harap kau mau membantuku supaya aku tidak membuat malu. Chiu Pue Terlalu Merendah, Guru pernah berkata seorang pesilat pedang yang terpenting adalah sikap setelah itu baru teknik, kebesaran hati dan sikap Chiu Pue Sudah membuatku kagum aku hanya berharap bisa memperoleh pengajaran yang bagus dari Chiu Pue. Boon Tohoan berkata, Gampang, silahkan kau dulu yang mengeluarkan serangan. Dengan hormat Goan Heng berkata, pedang Chiu Pue belum dikeluarkan dari sarungnya. Pedangku sangat cepat, begitu keluar dari sarungnya dia akan langsung menyerang, karena itu tidak dikeluarkan dulu dari sarungnya, biar kau yang menyerang dulu, begitu tanganku menyentuh gagang pedang, kau harus hati-hati. Waktu itu aku tidak akan memberitahu aku akan langsung menyerang. Goan Heng sedikit terkejut, dia tahu kalau Boon Tohoan bukan orang yang sombong, dia memberitahu dengan sungguh-sungguh, pedang tidak dikeluarkan dari sarungnya itu adalah semacam teknik pedang yang tinggi, katanya orang yang berlatih ilmu pedang cepat. Saat dia meloncat ke atas untuk menyabet burung, mayat burung dan tubuhnya akan berbarengan turun dan waktu itu pedang sudah dimasukkan kembali ke dalam sarungnya, mencabut pedang berarti keluar untuk menyerang dan memasukkan pedang hanya butuh waktu sekejap. Boon Tohoan sudah menjelaskan ilmu pedangnya adalah pedang kilat, pasti sudah mencapai tahap itu, ingin menang rasanya tidak mungkin, bisa menahan serangannya pada jurus pertama saja itu bisa disebut cukup bagus. Karena itu dia menjadi sangat berhati-hati, sebelumnya dia sudah memastikan dirinya tidak akan menang, maka ujung pedangnya dikeluarkan dia ingin mencoba. Tapi Boon Tohoan hanya menggoyangkan pundak kedua tangannya tetap di samping, jurus Goan Hyeong mulai dikeluarkan, jurusnya memang cepat tapi tidak semuanya. Boon Tohoan bergeser sedikit ke belakang menghindari serangan Goan Hyeong dan berkata, jangan sungkan, kalau begitu walaupun aku bisa menang itu pun tidak mulia. Kedua jurusmu tadi bila aku mengeluarkan pedangkah sama sekali tidak ada kesempatan untuk mundur, aku akan memberitahu sebuah rahasia, menghadapi pedang cepat caranya adalah kau harus lebih cepat lagi, setiap jurus semakin cepat dan semakin mantap dengan begitu akan membuat lawan menjadi takut, orang yang berlatih pedang kilat sangat kejam, dia selalu menggunakan celah-celah lawannya, kalau kau bersikap sungkan kepadaku, kau akan merasa bersalah kepada dirimu sendiri maka jangan berniat untuk mencari tahu ilmuku. Dulu Goan Hyeong berkata, ilmu pedang perguruan kami lebih mendekati persahabatan, dan tidak bersifat kejam, jurusnya pun lebih banyak bertahan dibandingkan menyerang, sebelum pedang ciam poe dikeluarkan dari sarungnya, aku tidak akan menyerang. Bun Poh Hoan berkata, dengan persahabatan menahan kekejaman adalah care yang paling bagus, tapi tetap harus melihat siapa lawanmu, bila kata-kata ini keluar dari mulu gurumu yaitu ciam tai hiap, aku kira dia mempunyai etika seperti itu, tapi kau masih muda lebih baik kau jangan membicarakan mengenai hal ini. Dengan serius Goan Hyeong berkata, aku masih berilmu rendah tapi mengenai sikap terhadap ilmu pedang, lebih baik aku membuatnya lebih tinggi. Kalau kau tetap berpendapat seperti itu, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, aku hanya ingin memberi tahu pengetahuan tentang pedang dan menjadi orang baik tidak sama, menjadi orang baik harus jujur, biar kita sendiri rugi asal kita bisa memperoleh 70% itu sudah cukup, tapi di bawah pedang kita hanya bisa memberi 30%, bisa melewati 30% akan rugi sendiri. Kira kita belajar tidak sama, dari awal guruku selalu memberi tahu, menggunakan pedang harus bisa memberi kelonggaran kepada orang lain berarti memberi kesempatan juga kepada kita sendiri. Bun Tohoan berkata, kita bisa mencobanya, pokoknya aku sudah memberi tahu, bila kau dirugikan jangan salahkan aku tidak memberi tahu mu sebelumnya. Sekali lagi Go An Heng menyerang terlihat, dia sangat terburu-buru. Bun Tohoan tersenyum sambil mengangkat tangannya, tangannya baru memegang pedang segera bayangan pedang mengurung, benar-benar sangat cepat. Tapi Go An Heng pun menarik jurusnya sangat cepat, pedang ditarik untuk menjaga dirinya, dalam dentingan suara senjata beradu mereka menempel dan langsung berpisah. Bun Tohoan masih berdiri di tempat tidak bergerak sedangkan Go An Heng sudah mundur jauh. Bun Tohoan melihat Go An Heng, dia berkata, jarang, jarang ada orang yang bisa mundur dengan tubuh tidak terluka, benar-benar di luar dugaanku, aku kira tadinya kau akan terluka di tiga sampai empat tempat. Dengan tenang Go An Heng berkata, ini membuktikan ajaran guruku benar, seranganmu tampak sangat ganas, seperti ingin menghajar musuh supaya mundur, tapi bukan untuk melukai, maka tenaga pedangnya hanya keluar 60% dan aku masih bisa menarik pedangku untuk menjaga diriku, bila aku tidak mendengar ajaran guruku, aku tidak akan bisa menahan serangan Ciam Puei tadi. Bun Tohoan tersenyum, katanya, teori adalah teori, praktek belum tentu cocok dengan teori, di bawah pedang tidak ada sikap sungkan, memang tadi kau berhasil menahan seranganku, tapi itu bukan karena teori yang berhasil kalau tadi aku terus menyerangmu bagaimana dengan nasibamu. Teori yang benar selalu berdiri dengan kokoh, bila tadi Ciam Puei terus menyerang aku pasti punya keruk yang cocok untuk menghadapinya. Bun Tohoan tertawa dingin, tiba-tiba dia menyerang dengan cepat seperti hujan. Go An Hiong mengayunkan pedangnya untuk bertahan suara senjata terus berbunyi, tiba-tiba mereka terpisah. Di dada, pundak, dan tangan Go An Hiong lukanya bertambah, jumlahnya ada 10 lebih, memang hanya luka gorsan tapi cukup membuat tubuhnya penuh bercak darah. Bun Tohoan tertawa, katanya, apa yang akan kau katakan sekarang dengan serius Go An Hiong berkata, teknik pedang Ciam Puei memang mengagumkan tapi tidak ada aturan dan etika, itu bukan jalan lurus, apalagi ilmu pedang Ciam Puei memang ganas, saya yang hanya mampu melukaiku seperti ini saja, luka-luka di tubuhku aku kira Ciam Puei sudah melakukan dengan semaksimal mungkin, ini membuktikan kalau ilmu pedang perguruan kami yang menjaga diri juga ilmu yang sangat bagus. Bun Tohoan berkata, aku mengakui untuk hal ini, setiap kali saat pedangku akan mengenai kulitmu kau langsung bisa menahannya, memang kau hanya luka ringan saja, sebenarnya aku tidak bersikap sungkan kepadamu, begitu pedangku keluar aku tidak bisa menguasainya lagi, ingin mengurangi kecepatan pun sudah tidak mungkin, maka posisi seranganku tidak memilih tempat yang penting. Ciam Puei masih mempunyai kejujuran dan kebaikan, maka masih bisa disebut pesilat pedang, kalau setiap kali menyerang nadi yang penting, Anda akan malu menghadapi Tuhan. Tampaknya kau memandang remeh ilmu pedangku Bun Tohoan sedikit marah. Kita lihat, dari dulu orang yang mempunyai ilmu pedang tanpa etika dan aturan, dia tidak akan sukses, ilmu pedang. Ciam Puei tidak mempunyai etika dan aturan, ini adalah suatu bukti. Apakah kau ingin mencobanya lagi? Tehniku tidak begitu bagus, tapi orang yang bisa menang dari tetua masih ada. Siapa? Ayahmu atau gurumu? Dari pihak kami semua bisa menang dari tetua. Bun Tohoan marah, dia berkata, aku tidak percaya, kecuali gurumu, yang lainnya aku tidak sudi melayani.